Vila keluarga Sia segera berada di bawah kendali mereka. Bibi-bibi itu memandangi tentara pasukan khusus yang berdiri di sekitar mereka dan gemetar ketakutan. Mereka mengira telah melakukan kesalahan dan memohon belas kasihan. Sia silan mengabaikan mereka. Setelah mengalami kejadian ini, dia tampak sudah dewasa. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak melawan, dia akan benar-benar dijual oleh bibi buyutnya. Kejadian hari ini adalah contoh terbaik. Mengmeng, kamu baik-baik saja. Sia mengmeng berjalan mendekat dengan air mata berlinang. Sia silan memeluknya dengan sakit hati. Di sisi lain, Yan Hanan sedang menelepon. Paman kun, seseorang akan memberontak di sini. Dia menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mencurahkan keluhannya. Di sisi lain telepon ada bawahan lama kakeknya. Dia adalah kepala wilayah militer dekat kota Ah. Ketika dia mendengar seseorang menodongkan pistol ke leher cucu kepala suku tua, Paman kun tidak terlalu peduli. Dia mengumpulkan sekelompok tentara dan pergi ke kota. Warga yang lewat pun panik. Bahkan Teng pun diusir. Mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani keluar. Mereka mengira sedang terjadi perang. Haha, kamu sudah selesai. Mendengar kebisingan di luar, Yan Hanan tertawa dengan arogan. Namun, para prajurit pasukan khusus itu tidak mengubah ekspresi mereka. Mereka berdiri di sana seperti lembing. Paman kun, kamu akhirnya sampai di sini. Yan Hanan mendatangi mereka seolah-olah dia telah bertemu penyelamatnya. Namun, Paman kun mengerutkan alisnya. Itu karena perlengkapan prajurit pasukan khusus ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada perlengkapan bawahannya. Jelas sekali peralatan tersebut tidak jatuh dari langit. Kamu dari unit mana? Minta komandanmu untuk keluar dan menemuiku. Paman kun datang ke hadapan mereka dan menegur mereka dengan keras. Dia memiliki sikap seorang atasan. Statusnya sudah menjadi salah satu yang teratas di wilayah. Hampir tidak ada orang yang bisa menekannya. Terlebih lagi, dia memiliki kakek Yan Hanan di atasnya. Tentu saja dia tidak takut dengan tim kecil ini. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Dia bahkan tidak menatap matanya. Keheningan yang menakutkan. Wajah Paman kun memerah seiring berjalannya waktu. Bukankah sudah jelas bahwa mereka tidak memberinya muka? Hancurkan mereka. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Liu Kun menggeram. Para prajurit di belakangnya menyerbu masuk seperti serigala dan harimau. Retakan. 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 Di hadapan mereka ada sebuah pistol yang pengamannya telah dilepas. Sepertinya mereka akan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu jika mereka mengambil langkah maju. Liu Kun juga kaget dengan tindakan prajurit pasukan khusus tersebut dan segera bersembunyi di belakang mereka. Kamu memberontak. Kamu memberontak. Dia meraung, tapi tidak berhasil. Moncong hitamnya masih diarahkan padanya. Dia yakin jika dia memilih untuk bersikap kasar, akan ada puluhan lubang di tubuhnya dalam sekejap. Komandan Liu sangat kuat. Dia bahkan bisa mengendarai teng ke kota. Aku ingin tahu siapa yang memberi wewenang seperti itu kepada Komandan Liu. Pada saat ini, Feng Hao dan Mayor Jenderal akhirnya tiba. Orang yang berbicara tentu saja adalah Mayor Jenderal. Saat dia melihat teng di luar pintu, wajahnya berubah muram. Liu Kun ingin berbalik dan memarahinya, tetapi ketika dia melihat lencana Mayor Jenderal di bahunya, ekspresinya berubah drastis. Melapor kepada ketua, pasukan Falcon telah menyelesaikan misinya. Mohon instruksikan kami. Para prajurit pasukan khusus yang berdiri seperti lembing segera meletakkan senjata di tangannya ketika melihat Mayor Jenderal. Kapten memberi hormat dengan hormat. Pasukan Falcon. Ekspresi Liu Kun berubah drastis lagi. Iya. Mayor Jenderal hanya menganggup pelan dan mengabaikan Liu Kun di sampingnya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Feng Hao. Feng Hao telah melihat Xia Silan dan putrinya di belakang tim tentara pasukan khusus. Sungguh, mereka terlihat persis sama dengan King Wu dan putrinya. Bahkan temperamen mereka pun sangat mirip. Apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Feng Hao berjalan mendekat. Tentara pasukan khusus menyerah di bawah sinyal Mayor Jenderal, mengizinkan dia mendatangi Xia Silan dan putrinya. Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya sangat lembut, sangat lembut, dan membawa kekhawatiran yang membuat Xia Silan bingung. Xia Mengmeng memiringkan kepalanya dan menatap paman asing di depannya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku baik-baik saja. Xia Silan menjawab dengan hati-hati. Meskipun orang di depannya sangat asing, entah kenapa dia memberinya perasaan familiar. Perasaan ini seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Namun, keduanya jelas bertemu untuk pertama kalinya. Mungkinkah kamu? Xia Silan tidak mengerti mengapa orang di depannya, yang tidak ada hubungannya dengan dia, akan membantunya dan bahkan menyinggung keluarga Yan. Nak, aku memperingatkanmu, jangan sentuh wanitaku. Di sisi lain, Yan Hanan berteriak. Dia berpikir bahwa dengan pamannya Kun dan Teng-Teng di luar, dia tidak memedulikan apapun. Katakan itu lagi. Feng Hao tiba-tiba berbalik, matanya seperti neraka. Dalam sekejap, Yan Hanan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya dingin dan kaku, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aduh! Feng Hao berdiri dan menghadap semua orang. Ekspresinya dingin dan acu tak acu, dan suaranya dingin dan seram, beritahu semuanya, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun, aku akan mengirimnya ke neraka. Saat suaranya jatuh, Teng-Teng berat di luar segera hancur, hancur berkeping-keping, dan tersebar di seluruh tanah. Bahkan Mayor Jenderal dan prajurit pasukan khusus pun terkejut. Mayor Jenderal ini, bahkan mengenal pemuda yang bahkan ditakuti oleh pemimpinnya. Adegan ini membekas di hati setiap orang, termasuk para bibi buyut itu. Beni ketakutan terukir di hati mereka. Selama mereka memikirkan adegan ini, mereka tidak bisa menahan gemetar, apalagi memikirkan ide-ide buruk. Xia Silan dan putrinya, yang berdiri di belakang Feng Hao, memandangi punggungnya yang seperti gunung, dan entah kenapa, hati mereka menjadi tenang. Bu, paman ini, apakah dia ayah mengmeng? Xia Mengmeng menarik lengan baju Xia Silan dan bertanya dengan tegas. Tidak ada yang tahu siapa dia, atau mengapa dia ada di sini. Yan Hanan tidak tahu apakah dia harus bersuka cita, bersuka cita karena dia tidak menyakiti Xia Silan. Kalau tidak, orang yang akan hancur bukanlah Teng di luar, tapi dia. Tentu saja, yang paling penting adalah Feng Hao tidak ingin Xia Mengmeng melihat adegan berdarah. Bagaimanapun, dunia ini berbeda dari benua langit bela diri. Perkelahian dan tawuran sering terjadi di dunia ini, namun adegan berdarah sangat jarang terjadi. Kalaupun ada, itu tidak akan terlihat di mata orang biasa. Ini adalah dunia yang sangat beradab. Mayor Jenderal yang berdiri di samping Feng Hao memandang Yan Hanan, yang langsung dilempar keluar jendela oleh Feng Hao, dan tidak bisa menahan nafas lega. Misinya kali ini bisa dibilang berhasil diselesaikan. Namun, dia, yang berdiri di samping Feng Hao, tidak dapat memahami bagaimana Feng Hao membongkar Teng di luar. Ah, lengan saya. Di luar, Yan Hanan menjerit kesakitan, seperti babi yang disembeli, tapi tidak ada orang di sekitarnya yang berani naik dan membantunya berdiri. Enyahlah. Feng Hao berkata dengan acu-ta'acu kepada Paman Kun yang berdiri di depannya. Langsung saja, sebagai panglima daerah militer ah, Paman Kun merasa seperti mendapat amnesti. Ketika dia keluar dari vila keluarga Xia, dia menyadari bahwa pakaiannya sudah basah kuyuk. Siapa dia? Dahinya bercucuran keringat, dia melirik sosok di balik jendela, dan hatinya diliputi keterkejutan. Di posisinya, tentu dia tahu tim seperti apa Falcon Squad itu. Itu adalah pengawal dari pemimpin tertentu. Mungkin, pangkat militer mayor jenderal tidak setinggi dia, tapi status dan kekuasaannya, jelas bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Untuk bisa diantar oleh pengawal pemimpin itu, dia tidak berani memikirkan identitas Feng Hao. Singkatnya, dia jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga Yan. Setelah melihat mereka pergi dengan dingin, Feng Hao berbalik. Saat menghadapi Xia Silan dan ibunya, ada senyuman seperti angin musim semi di wajahnya, seolah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mayor jenderal pasukan Falcon sangat bijaksana. Dia pergi bersama tentaranya, dan mengusir semua bibi keluar dari vila keluarga Xia. Vila keluarga Xia mengantarkan kedamaian yang telah lama ditunggu-tunggu. Paman, apakah kamu Superman? Xia mengmenglah yang memecah kesunyian. Dia tiba-tiba memancarkan mata besarnya yang cerah dan indah, menatap Feng Hao dengan cermat. Manusia super. Sudut mulut Feng Hao tersenyum tipis, dan dia berjongkok untuk menatap matanya. Mengapa mengmeng berpikir bahwa Paman adalah Superman? Karena, jika ada orang jahat yang menindas mengmeng dan ibu, Paman akan muncul. Mengmeng berkata dengan serius. Meskipun itu adalah kata-kata anak-anak yang tidak disengaja, itu membuat hati Xia Silan sakit. Saat ini, dia tidak hanya menderita segala macam keluhan, tetapi Xia Mengmeng juga tidak bahagia. Untuk melindungi keselamatan Xia Mengmeng, dia bahkan tidak berani membiarkan Xia Mengmeng pergi ke sekolah. Bagi tumbuh kembang seorang anak, hal ini merupakan hal yang sangat merugikan. Setiap kali dia melihat mengmeng kecil bersandar di jendela, memandangi anak-anak yang bermain di luar dengan tas sekolah di punggung mereka, rasa iri di matanya akan sangat menyakitkan. Kalau begitu Paman akan menjadi Superman Mengmeng, oke. Feng Hao juga sedikit tersentuh, dan dia mengulurkan tangan dan membelai rambutnya. Mereka sangat mirip, dan dia bahkan mengira gadis kecil di depannya adalah King Mengkecil. Hal ini membuatnya ingin melindunginya, dan tidak membiarkannya terluka sedikitpun. Saya tidak ingin Paman menjadi Superman. Namun, Xia Mengmeng menggelengkan kepalanya, dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Feng Hao bergetar, saya ingin Paman menjadi ayah Mengmeng. Superman mungkin muncul di saat bahaya. Tapi, hanya ayah yang akan bersamanya. Namun, kata-katanya membuat Xia Silan, yang berada di samping, tiba-tiba tersipu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, Mengmeng, jangan bicara omong kosong. He he. Feng Hao mencubit hidung kecil Xia Mengmeng yang jernih, dan menggendongnya, lalu menghadap Xia Silan dan berkata, mari kita saling mengenal, saya Feng Hao. Feng Hao. Mata Xia Silan menunjukkan keraguan, dan pada akhirnya, dia berkata dengan ragu, apakah ayahku memintamu untuk datang? Mungkin, ayahnya, Xia Jiang He, adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintai dan peduli padanya. Saat ini, dia telah mengalami sifat manusia yang berubah-ubah, dan sifat hati manusia yang tidak dapat diduga. Namun, anehnya, dia merasakan rasa percaya yang tak bisa dijelaskan terhadap pria yang baru pertama kali dia temui ini. Dia bahkan merasa, ketergantungan. Ayahnya telah jatuh, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang dapat dia andalkan. Ikut denganku. Feng Hao mengulurkan tangannya, dan Xia Silan sedikit ragu, lalu menyerahkan tangan kecilnya. Keesokan harinya, Feng Hao membawa Xia Silan dan putrinya ke rumah Zhao Yi. Kamu nona Silan, kan? Zhao Yi naik untuk menyambut mereka, terlihat sangat antusias. Jelas sekali, dia mengetahui situasi Xia Silan dari Lei Lei. Meskipun dia tidak puas dengan Feng Hao yang membawa keindahan ke rumahnya, dia juga tahu bahwa Xia Silan tidak punya rumah untuk kembali. Feng Hao pergi memanggil Penatua Peng, sementara Zhao Yi mengatur tempat untuk Xia Silan dan putrinya. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Di sisi lain, suara Penatua Peng terdengar sangat gembira. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Nada suara Feng Hao dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tidak peduli apa, Penatua Peng lah yang membantunya menemukan Xia Silan. Jika dia harus menemukannya sendiri, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Terlebih lagi, pada saat itu, jika dia sedikit terlambat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini masalah kecil, masalah kecil. Penatua Peng mengatakan itu adalah masalah kecil, tetapi kenyataannya, hatinya sangat bahagia. Dia sebenarnya telah melakukan kontak dengan banyak orang aneh, dan emosi orang-orang itu. Dibandingkan dengan Feng Hao di depannya, seperti langit dan bumi. Dan hal ini juga membuatnya mengerti bahwa Feng Hao adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Orang seperti ini pantas untuk diajak berteman. Jika ada berita tentang yang lain, aku akan memberitahumu. Oke. Setelah menutup telepon, Feng Hao pergi ke ruang tamu. Xia Silan sedang berbicara dengan Zhao Yi dan Lei Lei, sementara Xia Mengmeng sedang bermain bola kecil. Ketika Feng Hao keluar, bola kecil itu kebetulan meliriknya. Dia sangat jelas mewakili apa itu. Namun, Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Terlepas dari hubungan halus antara dunia ini dan benua langit bela diri, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan semua orang. Waktu berlalu, 3062. Selama masa syuting, Feng Hao dan Liu Xiaofui menghilang dari pandangan publik. Selama periode ini, perlu disebutkan bahwa banyak orang yang ingin menyelidiki datang dengan tangan kosong. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di semua lokasi syuting, namun tidak satupun dari mereka yang pernah melihat kru syuting pertempuran para dewa kuno. Bahkan manajer Liu Xiaofui, Sister Peng, tidak mengetahui hal ini. Baru sebulan kemudian, ketika ekstra dimulai, dua karakter utama pertempuran para dewa kuno muncul. Namun, tambahannya tidak memiliki adegan megah. Paling-paling, mereka hanya perlu mengadakan pertunjukan. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki efek atau kabel khusus. Hal ini membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Hal ini juga membuat mereka semakin bingung bagaimana efek khusus yang menakjubkan itu diciptakan. Namun, dalam proses pengamatan, satu orang memasuki garis pandangnya. Itu adalah pemeran utama pria dalam pertempuran para dewa kuno. Feng Hao. Dia memainkan peran kaisar dengan mudah. Setiap tindakan yang dilakukannya membawa otoritas seorang penguasa. Setiap tindakan yang dilakukannya memiliki sikap seorang penguasa. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang berjalan di antara manusia, memandang rendah dunia. Setelah beberapa gambar diam-diam di posting online, Feng Hao mendapatkan banyak penggemar. Hanya dalam beberapa hari, akun Weibo yang dibuka Zau Yi untuk Feng Hao memiliki lebih dari 1 juta pengikut, dan jumlahnya terus bertambah. Meskipun semua orang terkesan dengan akting Feng Hao, tidak ada yang tahu bahwa dia bertindak sebagai dirinya sendiri. Khususnya, setiap kali dia melihat pemeran utama wanita, Liu Xiaofi, matanya akan mengungkapkan perasaan sebenarnya yang dapat meluluhkan hati wanita manapun. Tentu saja, ini termasuk Liu Xiaofi. Hanya dalam beberapa bulan, Liu Xiaofi telah jatuh cinta tanpa harapan pada pria ini. Mungkin, bahkan dia tidak menyadari bahwa setiap hari, dia akan linglung saat melihat Feng Hao untuk jangka waktu yang lebih lama. Perilaku ini disebut, Dilanda Cinta. Dia, Liu Xiaofi, Dewi di hati manusia, telah menjadi orang bodoh yang dilanda cinta. Pada hari ini, selama syuting, Wow, ini Suweng Suan. Dia sangat tampan. Aku sangat bersemangat, akhirnya aku bertemu idolaku. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Terlebih lagi, ia sedang mendekati kru film pertempuran para dewa kuno. Suweng Suan. Idola Huaxia yang paling populer adalah bintang seni bela diri Top Tiongkok. Entah itu penampilan atau kemampuan aktingnya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Meskipun ia adalah seorang bintang yang sedang naik daun, ia menjadi terkenal setelah bekerja dengan Liu Xiaofi di serial TV The Legend of Sword and Firey. Selain itu, menurut selentingan, Suweng Suan tampaknya adalah pengejar Liu Xiaofi. Tentu saja hal ini belum dikonfirmasi. Namun, ketika ditanya tentang hal ini di depan umum, Suweng Suan tidak menyangkal atau mengakuinya. Sikapnya ambigu. Xiaofi. Saat itu masih waktu syuting, tetapi Suweng Suan menerobos masuk. Dengan buket bunga di tangannya dan senyuman menawan, dia berjalan menuju Liu Xiaofi seperti seorang pria sejati. Penampilannya membuat kru pertempuran dewa kuno mengerutkan kening. Namun, karena dia adalah selebriti papan atas, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Direktur hanya bisa meminta jeda. Namun, Liu Xiaofi sepertinya tidak mendengarkannya. Pandangannya tertuju pada Feng Hao, yang tidak jauh darinya. Mata besarnya yang indah berair dan penuh kasih sayang. Suweng Suan memanggil beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak menerima tanggapan. Wajahnya langsung menjadi gelap, terutama kasih sayang di matanya, yang membuat ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Pandangannya tertuju pada Feng Hao. Karena jeda itu, Feng Hao juga berjalan mendekat. Pada saat ini, Liu Xiaofi akhirnya bereaksi dan tanpa sadar berjalan ke arahnya. Di. Dia membuka mulutnya dan suaranya dipenuhi kasih sayang yang tidak bisa dihilangkan. Di. Begitulah cara dia berbicara kepada Feng Hao di film. He he. Feng Hao melirik Suweng Suan, yang berdiri di sana, sebelum pandangannya kembali ke Liu Xiaofi. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyisir sehelai rambut dari dahinya ke satu sisi. Xiaofi. Pada saat ini, suara sumbang terdengar, menyebabkan Liu Xiaofi, yang tenggelam dalam cinta Feng Hao, terbangun. Itu adalah Suweng Suan. Seperti biasa, dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Memegang buket bunga, dia tampak seperti pria sejati. Namun, ketika Liu Xiaofi melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Melihat buket itu, dia tidak langsung menerimanya. Sebaliknya, dia menjelaskan kepada Feng Hao, jangan salah paham, aku. Suweng Suan mengejarnya, ini adalah fakta yang terkenal di industri. Tapi, dia sudah menolaknya. Namun, dia tidak menyerah. Faktanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Aku tahu. Feng Hao tersenyum untuk meyakinkannya. Namun, ketika dia menoleh ke arah Suweng Suan, senyuman di wajahnya membeku. Suaranya dingin ketika dia berkata, ini adalah masa syuting. Silakan pergi. Dia tidak akan bersikap sopan kepada saingannya dalam cinta. Anda. Suweng Suan tidak bisa berkata-kata. Dia memelototinya dan berkata, kamu mengusirku. Tahukah kamu siapa saya? Sejak dia mencapai puncak daftar A, kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Tidak peduli kru produksi mana yang dia datangi, mereka semua akan berterima kasih padanya. Lagipula, keberadaannya bisa membawa banyak popularitas. Apakah aku perlu tahu siapa kamu? Feng Hao terdiam. Mengapa ada orang sombong di setiap dunia? Eh. Suweng Suan tidak mengira orang ini adalah orang yang gegabuh. Dia sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Anak baik. Dia menatap Feng Hao dengan ekspresi menyeramkan. Dia bahkan tidak tahu kalau buket di tangannya sudah tidak berbentuk lagi. Kru pertempuran Dewa Kuno Anda sangat bagus. Tunggu dan lihat saja. Dia melemparkan buket itu ke samping dan berbalik untuk pergi. Hari itu, dia memposting-postingan Weibo di Weibo pribadinya. Saat ini, siapapun bisa menjadi pemeran utama. Bolehkah beberapa kru film menambah jumlahnya? Itu hanya satu kalimat, tapi diikuti oleh kru pertempuran Dewa Kuno. Pertama, sekelompok netizen yang tidak mengetahui kebenarannya menanyakan apa yang terjadi. Kemudian, penggemar Suweng Suan mengungkapkan bahwa Suweng Suan pergi mengunjungi kru pertempuran Dewa Kuno tetapi diusir oleh aktor utama pria. Ini benar-benar telah membuat sarang lebah menjadi kacau. Kita harus tahu bahwa Weibo pribadi Suweng Suan memiliki lebih dari 20 juta pengikut. Oleh karena itu, di bawah postingan Weibo ini, bahkan akun Weibo resmi kru pertempuran Dewa Kuno diserang oleh penggemar Suweng Suan. Bahkan banyak netizen yang sangat meminta kru pertempuran Dewa Kuno untuk mengganti pemeran utama pria dan menggantikan Suweng Suan dengan pemeran utama pria. Desakan untuk mengubah pemeran utama pria dalam pertempuran Dewa Kuno semakin kuat di internet. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Faktanya, di mata semua orang, Suweng Suan jelas merupakan kandidat yang paling cocok untuk memerankan pemeran utama pria. Bagaimanapun, Suweng Suan awalnya menjadi terkenal karena aktingnya dalam kostum kuno. Apalagi dia telah tampil baik di setiap peran yang dimainkannya. Tapi bagaimana dengan Feng Hao? Tidak ada yang tahu siapa orang ini. Dia hanyalah pendatang baru. Di mata Suweng Suan dan lainnya, Feng Hao hanyalah seorang pria yang ingin mengandalkan Liu Xiaofi untuk maju. Liu Xiaofi bisa dikatakan sebagai selebriti wanita paling populer di Tiongkok. Kapanpun dia berakting dalam film atau acara televisi, tidak peduli seberapa buruk naskahnya, dia tetap memiliki banyak penggemar. Di mata semua orang, Feng Hao tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja dengannya. Tindakan Suweng Suan juga sangat jelas. Dia ingin menggantikan Feng Hao. Ditambah lagi, dari sudut pandangnya, selama kru produksi normal, mereka akan segera menghubunginya. Lagi pula, setiap acara televisi dan film yang ia dan Liu Xiaofi kerjakan bersama sangat populer. Jika dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran dewa kuno, dia pasti bisa menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sebenarnya, Suweng Suan sendiri sangat menantikan untuk berpartisipasi dalam film ini. Lagi pula, dari highlight filmnya, efek spesial film ini sudah mencapai puncaknya. Bahkan, ia telah melampaui Hollywood. Jika dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno, dia mungkin bisa keluar negeri dengan film ini. Di Tiongkok, tidak peduli seberapa populernya mereka di dalam negeri atau seberapa populernya mereka, mereka tidak memiliki banyak status di kancah internasional. Segala macam festival dan penghargaan film pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Kalaupun mereka berhasil berjalan di karpet merah, sebenarnya itu hanyalah gimmick yang dibeli dengan uang. Tidak apa-apa menciptakan sensasi di Tiongkok, tetapi di kancah internasional, itu hanya lelucon. Kini, perhatian seluruh dunia tertuju pada film Ancient Battles of Gods. Bahkan beberapa pembuat film terkenal internasional pun memperhatikannya. Bahkan ada rumor bahwa beberapa artis papan atas Hollywood pernah berpartisipasi dalam produksi Ancient Battles of Gods. Meski ada orang yang menyebarkan rumor ini, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Beberapa orang berpikir bahwa tim produksi pertempuran Dewa Kuno menciptakan sensasi untuk diri mereka sendiri. Namun, Su Weng Suan telah mendengar berita akurat dari beberapa sumber. Memang benar. Apalagi itu tadi beberapa bintang Hollywood terpopuler. Namun, mereka telah ditolak oleh tim produksi pertempuran para Dewa Kuno. Ditolak. Belum pernah ada tim produksi Tiongkok yang berani menolak kolaborasi dengan bintang Hollywood. Apalagi dulu, jika sebuah film Tiongkok ingin mengundang bintang Hollywood untuk berpartisipasi di dalamnya, akan sangat sulit. Terlebih lagi, para Alistair itu, meskipun mereka menghabiskan banyak uang, hanya bisa membuat mereka tampil di film. Meskipun dikatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam film tersebut, mereka sebenarnya datang ke Tiongkok untuk mendapatkan uang. Namun alasan yang diberikan oleh tim produksi Ancient Battles of Gods adalah bahwa Ancient Battles of Gods merupakan pertarungan asal mula mitos dan legenda Tiongkok. Tidak perlu orang dari negara lain untuk berpartisipasi. Memang benar, jika beberapa orang Rusia muncul dalam pertempuran asal usul mitos dan legenda Tiongkok, pemandangannya akan sangat canggung. Oleh karena itu, sudah banyak orang papan atas di Tiongkok yang dengan bercanda mengungkapkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Kuno di permukaan atau dalam wawancara. Namun, tim produksi pertempuran para Dewa Kuno tidak mengundang mereka, dan mereka tidak bisa melepaskan harga diri mereka dan mengambil inisiatif untuk memintanya. Lagi pula, itu adalah konsep yang sangat berbeda bagi seseorang untuk mengundang Anda dan bagi Anda untuk datang sendiri. Namun, mereka tidak tahu alasan sebenarnya mengapa tim produksi pertempuran Dewa Kuno tidak mengundang mereka. Mereka terlalu miskin. Zhang Yi telah mengambil semua uang yang ada di tangannya. Oleh karena itu, tidak banyak aktor terkenal di tim produksi pertempuran para Dewa Kuno. Jika bukan karena Liu Xiaofi, seluruh tim produksi akan dipenuhi pendatang baru. Saudara Suan, sudah beres. Bibir Suweng Suan melengkung ketika dia mendengar suara di telepon. Bagus sekali, aku akan mentransfer satu juta kepadamu nanti. Jelas sekali bahwa sebagai seorang Alistair, dia telah menyewa Internet Water Army untuk membantunya membangun momentum. Kalau tidak, segalanya tidak akan berkembang begitu cepat bahkan dengan popularitasnya. Dengan upaya tentara air, penggantian pemeran utama pria dalam pertempuran para Dewa Kuno dengan cepat menjadi berita utama di Weibo. Beberapa netizen yang tidak mengetahui kebenarannya pun ikut mengikuti, sehingga popularitasnya tidak menurun. Setelah menutup telepon, bibir Suweng Suan membentuk senyuman dingin. Anak nakal tanpa nama berani merebut wanitaku. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Menurutnya, sudah pasti dia akan menggantikan Feng Hao. Adapun dia, dia akan memulai pertempuran Dewa Kuno dan berjalan ke luar negeri. Sehari berlalu dengan cepat. Tidak ada tanggapan dari tim produksi Ancient Battles of Gods, dan syuting berjalan seperti biasa. Ini sama sekali tidak masuk akal. Suweng Suan bahkan berpikir bahwa orang-orang dari tim produksi pertempuran Dewa Kuno tidak memperhatikan berita tersebut, sehingga mereka tidak menghubunginya. Dia menahan amarahnya dan terus menunggu. Hari kedua berlalu. Masih belum ada tanggapan dari tim produksi Ancient Battles of Gods. Ini sedikit tidak normal. Bajingan. Di vilanya, Suweng Suan tidak dapat menghitung berapa banyak cangkir yang telah dia lempar. Lantainya dilapisi kaca. Dia sudah menjelaskan bahwa dia akan berakting dalam film tersebut. Kenapa mereka tidak mengundangnya? Bahkan jika dia memutar otak, dia tidak tahu mengapa tim produksi pertempuran Dewa Kuno begitu tidak normal. Mungkinkah sponsor meminta untuk menggunakan Feng Hao? Matanya berkedip. Dia mengangkat teleponnya lagi dan memutar nomor. Hari ketiga. Orang-orang dari perusahaan Jiang datang ke tim produksi pertempuran para Dewa Kuno dan berkata bahwa mereka dapat mensponsori tim produksi dengan 300 juta yuan. 300 juta yuan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di industri film dalam negeri sebelumnya. Lagi pula, jika mereka menginvestasikan 300 juta yuan, maka box office harus mencapai setidaknya 1 miliar yuan agar bisa mendapat untung. Sangat sedikit film dalam negeri yang bisa mencapai lebih dari 1 miliar yuan. Apalagi itu tergantung jangka waktunya. Jika itu terjadi selama festival musim semi, tentu saja box office akan tinggi. Kalau di waktu normal, sudah cukup bagus untuk punya box office ratusan juta. 3063. Investasi 300 juta hanya untuk mengganti pemeran utama pria. Bagi kru produksi manapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Berdasarkan sifat film dalam negeri, investasi beberapa juta akan menghasilkan gimmick puluhan juta. Investasi puluhan juta akan menghasilkan investasi ratusan juta. Meski begitu, jarang sekali sebuah film bisa meraup investasi ratusan juta di pasar dalam negeri. Adapun grup Jiang, mereka membawa uang tunai 300 juta. Namun, pada akhirnya, orang-orang dari perusahaan Jiang diusir bahkan sebelum mereka dapat bertemu dengan manajemen senior kru produksi. Bahkan jika orang-orang dari perusahaan Jiang menjadi marah, mereka tidak akan melakukan apapun. Masalah ini segera sampai ke telinga Su Weng Suan. Ketika orang-orang dari perusahaan Jiang menelponnya, sikap mereka sangat buruk. Jika bukan karena Su Weng Suan yang menjadi juru bicara banyak produk perusahaan Jiang dan memberi mereka keuntungan besar, perusahaan Jiang tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, perusahaan Jiang adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas dalam industri makanan dan minuman di Huasya. Tentu saja, perusahaan Jiang tidak akan mempublikasikannya setelah ditolak. Namun, hal ini membuat Su Weng Suan tercengang. Kru produksi pertempuran para dewa kuno sepertinya telah memutuskan bahwa pemeran utama pria tidak akan diubah. Dia masih tidak menyerah. Saat dia hendak mengajukan banding kepada para penggemarnya dan tentara air internet, kru produksi pertempuran para dewa kuno, yang selama ini diam, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan. Penyataan. Syuting pertempuran para dewa kuno sedang dalam tahap akhir. Tidak ada aktor yang akan diubah dengan alasan apapun. Itu saja. Itu adalah pernyataan sederhana, namun sangat jelas. Lelucon macam apa ini? Gantikan Feng Hao. Reaksi pertama Zhaoyi ketika dia menerima berita itu adalah, apakah otak Su Weng Suan ditendang oleh seekor keledai? Mungkin ada banyak orang di sekitar Zhaoyi, atau bahkan kru produksi, yang tidak mengerti mengapa Zhaoyi begitu pantang menyerah. Tapi Zhaoyi tahu betul. Tanpa Feng Hao, tidak akan ada pertempuran dewa kuno. Mungkin sikap pantang menyerah dari kru produksi pertempuran para dewa kuno akan membuat banyak penggemar Su Weng Suan merasa jijik, tetapi dia tidak peduli. Itu tidak melebihi ekspektasinya. Menyusul pernyataan ini, gelombang boycott terhadap pertempuran para dewa kuno terjadi di internet. Banyak orang bahkan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menontonnya setelah dirilis. Namun, apapun yang mereka lakukan, kru produksi pertempuran para dewa kuno tetap acuh-ta'acuh. Dan di bawah gelombang ini, akhirnya, penggemar pertama dari Primordial Battle of Gods menonjol. Jangan lihat kalau kamu berani. Kalimat ini sepertinya mengungkapkan pemikiran banyak penggemar Primordial Battle of Gods. Setelah itu, banyak orang mulai mendukung tim produksi Primordial Battle of Gods. Dengan kemampuan akting Su Weng Suan yang biasa-biasa saja, dia seharusnya bisa mengandalkan ketampanannya untuk berpura-pura bodoh dan imut. Bertindak sebagai seorang kaisar, perjalanannya masih panjang. Itu benar. Saya merasa Feng Hao cukup mendominasi, terutama, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Iya Tuhan, sepertinya saya telah jatuh cinta padanya. Sejak aku melihat Feng Hao muncul, aku sudah ditaklukkan olehnya. Perlahan-lahan, semakin banyak orang yang bergabung, dan suara-suara itu semakin nyaring. Dalam highlight film tersebut, penampilan Feng Hao sangat sempurna. Temperamennya yang menghina meninggalkan kesan yang mendalam dan tak terhapuskan bagi banyak orang. Bagaimana dengan Su Weng Suan? Selain bertingkah bodoh dan imut, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Banyak orang yang bertanya, apakah mereka ingin melihat seorang kaisar bertingkah bodoh dan imut di layar? Jawabannya tentu saja tidak. Faktanya, banyak penggemar Su Weng Suan yang masih mengibarkan bendera dan meneriakan namanya terdiam. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Su Weng Suan memang tidak cocok untuk berperan sebagai seorang kaisar. Perlahan-lahan, situasi di internet berbalik. Tidak peduli betapa engganya Su Weng Suan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia sendiri menyadari bahwa selain kurangnya pengalaman, kemampuan akting Feng Hao memang sempurna. Setidaknya, itulah yang terjadi pada peran seorang kaisar. Dia sebenarnya sudah kehabisan akal. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak tahu mengapa dia gagal. Situasi di internet tidak mempengaruhi pembuatan film, juga tidak mempengaruhi suasana hati Feng Hao. Setelah lebih dari tiga bulan syuting, Primordial Battle of Gods akhirnya selesai. Yang tersisa hanyalah pasca produksi. Setelah disetujui, bisa dirilis dalam skala besar. Awalnya, proses persetujuannya sangat rumit. Lagipula, masih banyak film yang masih dalam proses persetujuan meski sudah lebih dari setengah tahun. Mudah untuk membayangkan alasannya. Semula manajer Zhao Yi dan Liu Xiaofi, Sister Peng, sudah menyiapkan sejumlah dana untuk membuka koneksi di area ini agar mereka bisa cepat lolos proses persetujuan. Namun, kepala departemen yang menerimanya sangat antusias. Faktanya, sebelum mereka dapat menyerahkan manfaat apapun, kepala sekolah memanggil seseorang untuk mengambil film tersebut untuk disetujui. Dia bahkan menginstruksikan proses persetujuan harus selesai dalam waktu satu hari. Jadi, dalam keadaan linglung, tugas sulit ini diselesaikan tanpa hambatan apapun. Bahkan, mereka tidak menerima manfaat apapun. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu bukan karena mereka tidak mau menerimanya, melainkan, mereka tidak berani menerimanya. Entah kenapa, saat pembuatan film Primordial Battle of Gods dimulai, seorang pejabat militer telah mengeluarkan perintah rahasia. Dengan demikian, pertempuran Dewa Purba telah mendapat lampu hijau sampai sekarang. Jika tidak, dengan dana Zhang Yi yang sedikit, mustahil menyelesaikan pembuatan film. Tak lama kemudian, liburan musim panas di Huaxia tiba. Primordial Battle of Gods akhirnya mengumumkan tanggal tayang perdana. Tanggal 1 Juli. Jika ada sesuatu yang patut dinantikan di bulan Juli, tidak diragukan lagi itu adalah Pertempuran para Dewa Purba. Bukan hanya Huaxia, tapi perhatian seluruh dunia pun tertuju padanya. Ini karena pertempuran Dewa Purba hanya diputar di Huaxia. Banyak penggemar film asing berbondong-bondong ke Huaxia hanya untuk melihat sekilas. Tentunya banyak juga yang mengatakan bahwa buah anggur itu asam. Bagaimanapun, efek khusus Huaxia selalu kalah dengan Hollywood. Bahkan netizen di Huaxia dengan bercanda menyebut efek khusus mereka. Efek khusus 50 sen. Keraguan. Tentu saja jumlahnya banyak. Apalagi masih banyak pihak yang sengaja memfitnah dan menjelek-jelekkan. Banyak perusahaan film Hollywood memilih White & Sea. Dulu, Hollywood mengandalkan storytelling untuk menarik penggemar film. Namun kini, segala macam lelucon lama dari puluhan tahun lalu bisa digunakan untuk membuat film. Kini, Hollywood lebih banyak mengandalkan efek khusus untuk menarik penonton. Jika teknologi efek khusus mereka dikalahkan oleh Huaxia, maka posisi banyak perusahaan film akan berada dalam bahaya. Akhirnya, pada tanggal 1 Juli tiba waktunya pemutaran perdana primordial Battle of Gods. Di seluruh Huaxia, bioskop penuh sesak. Bahkan bioskop-bioskop di kota-kota setingkat kabupaten pun penuh sesak. Ada pun jumlah film. Awalnya, jumlah pemutarannya adalah 60%. Itu sudah merupakan angka astronomi. Perlu diketahui bahwa ada banyak film yang diputar setiap hari. Apalagi banyak blockbuster dalam negeri dan blockbuster luar negeri. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa tanggal 1 Juli adalah liburan musim panas Huaxia. Tentu saja, akan ada lebih banyak film laris. Konsep seperti apa yang terdapat dalam 60% pemutaran film. Dengan kata lain, lebih dari separuh layar di setiap bioskop disediakan untuk pertempuran para dewa purba. Saat itu, ketika jumlah penayangan diumumkan, bisa dikatakan telah menimbulkan keributan. Banyak perusahaan film bahkan mengeluh, dan mereka sepertinya memiliki musuh yang sama dan ingin berperang melawan perang dewa kuno bersama-sama. Dan bintang-bintang utama dari film-film laris itu juga menyarukan kepada para penggemarnya untuk melawan pertempuran para dewa purba. Namun, semua itu dikalahkan oleh trailernya. Setidaknya, seluruh bioskop pada tanggal 1 Juli telah menjual seluruh tiket film primordial Battle of Gods. Saat ini, banyak perusahaan film yang masih menyimpan secerca harapan. Mungkin, selama pertempuran dewa purba tidak begitu ajaib, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tanggal 1 Juli tiba dengan tenang dalam suasana yang rumit ini. Di tengah malam, bioskop yang seharusnya sepi dan kosong, malah dipadati orang. Pukul 1 tiket sudah di-check-in. Pada pukul 10, pemandangan menakjubkan terbentang di depan semua orang. Pertama, suara santai mencapai telinga semua orang. Di zaman kuno, iblis merusak dunia manusia, memperbudak umat manusia, dan memakan manusia sebagai makanan. Kisah kami terjadi di sebuah suku kecil dekat Jisui. Selanjutnya, giliran Feng Hao. Ia terlihat biasa saja, seperti seorang pemuda berpenampilan halus, namun meski dipisahkan oleh layar perak, ia tetap memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Nama kaisar muda itu adalah Suanyuan, dan dia adalah putra kepala suku Jisui. Selanjutnya, cerita menceritakan tentang setan yang melahap suku manusia satu demi satu. Bahkan suku terbesar di dekat Jisui, suku kaisarian, bukanlah tandingan mereka. Itu setara dengan memutus sinar cahaya terakhir dan harapan bagi umat manusia. Pada titik ini, hati penonton bioskop terasa berat, dan suasananya sangat menindas. Saat ini, Suanyuan muda berdiri. Meskipun usianya masih muda, ia mempunyai ambisi yang besar. Dia memimpin suku Jisui untuk melawan iblis. Di tengah-tengahnya, ada kisah cinta antara anak muda Suanyuan dan putri kaisarian. Bersama-sama, mereka mencari tumbuhan, melawan penyakit, dan menaklukkan binatang buas untuk digunakan sendiri. Selanjutnya, giliran muda Suanyuan Fulong. Ketika naga hitam kecil itu muncul, itu membangkitkan emosi semua orang. Tubuhnya yang besar dan bertenaga, sisiknya yang bersinar dengan kilau dingin, membawa dampak visual yang kuat kepada penontonnya. Dengan satu gerakan cakar naganya, ia dapat membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, dan ia dapat terbang ke langit, memenuhi fantasi semua orang tentang naga. Adapun efek khusus. Itu terlalu realistis. Bahkan beberapa kritikus film profesional yang datang ke bioskop untuk mencari kekurangan tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Tentu saja, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa yang mereka lihat adalah naga sungguhan. Terakhir, pertarungan antara Suanyuan Fulong muda dan Raja Iblis Agung Chiyou. Kiu-kiu kecil, yang telah menampakkan wujud aslinya, sekali lagi menimbulkan gelombang seru di bioskop. Aura semacam itu, bahkan melalui layar, memberikan tekanan yang mencekik kepada penonton. Itu adalah kehancuran sesungguhnya dari segalanya, membakar gunung-gunung dan lautan yang mendidih, dan membuat dunia berada dalam kegelapan. 130 menit kemudian, penonton gelombang pertama keluar dari berbagai bioskop. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Ketika banyak orang yang menunggu menanyakan pendapat mereka tentang film tersebut, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Keseluruhan film itu terlalu mengejutkan bagi mereka. Karena dalam bentuk 3D, membuat orang merasa seperti berada di sana. Telinga mereka masih bergema dengan auman naga hitam kecil dan auman marah Chiyou. Ini benar-benar blockbuster. Tak lama kemudian, seorang kritikus film terkenal memposting di Weibo miliknya. Selanjutnya, pertempuran para dewa kuno sepenuhnya mendominasi layar. Semua berita hangat, Weibo, Baidu, dan bahkan surat kabar dan majalah asing semuanya memberitakan tentang pertempuran para dewa kuno. Pertempuran para dewa kuno mewakili kebangkitan industri film Tiongkok. Kemana Hollywood harus pergi setelah ini? Tentang produksi efek khusus film Tiongkok. Alhasil, jumlah penayangan di bioskop pun mengalami perubahan. Pada tanggal 1 Juli pada siang hari, jumlah pemutaran film telah meningkat dari 16 persen menjadi 70 persen, bahkan 80 persen. Ini berarti film-film lain telah mencapai titik di mana tidak ada yang mempedulikannya. Pada tanggal 1 Juli bahkan banyak bioskop besar yang sudah mencapai 100 persen penayangan. Ini karena tidak ada yang ingin menonton film lain, tetapi pertempuran para dewa kuno penuh sesak. Bahkan harga asli beberapa lusin yuan per tiket film telah dinaikkan hingga 4 angka yang menakutkan di internet. Dan hal yang menakutkan adalah tidak ada pasar untuk itu. Karena para calo pun ingin menontonnya sendiri. 3064. Tanggal 1 Juli telah berlalu. Dengan sangat cepat, seseorang di internet menghitung box office untuk hari pertama pertempuran dewa kuno. Di saat yang sama, banyak perusahaan film dan bahkan para selebritis yang tidak yakin pun memperhatikan masalah ini. Ya ampun. Ini. Tidak mungkin. Ini pasti palsu, kan? Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru. Ketika semua orang melihat box office, mereka tidak bisa menahan nafas. Di depan layar komputer, seruan terdengar. 100 juta. Ketika box office hari pertama dirilis, semua saluran berita utama, Weibo, dan beritanya meledak. Di Tiongkok, banyak selebritas terbesar yang bangga dengan pendapatan box office tertinggi mereka sebesar 1 miliar. Bahkan, ketika mereka mempromosikan filmnya, mereka bahkan akan menggunakan. XXX, pemeran utama film dengan pendapatan box office 1 miliar. Tunggu sebentar, beberapa judul. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkannya pendapatan box office sebesar 1 miliar. Apalagi film yang bisa mencapai pendapatan box office 1 miliar itu pasti sangat populer. Itu melebihi 1 miliar pada hari pertama. 1,375 miliar. Setiap orang yang melihat pendapatan box office tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan yang mereka rasakan. Sebelumnya, pendapatan box office tertinggi untuk sebuah film di Tiongkok pada hari pertama hanya mencapai 200 juta. Namun, tidak perlu dikatakan berapa banyak yang dilebih-lebihkan. Bahkan ada skandal bahwa gedung bioskop menayangkan satu film setiap 5 menit, dan gedung itu penuh sesak. Inilah yang disebut-sebut sebagai film terlaris di hari pertama. Namun, tidak ada yang meragukan pertempuran dewa kuno. Pasalnya, Weibo dan WeChat Moments dipenuhi dengan gambar-gambar bioskop. Nampaknya dari tengah malam hingga tengah malam, popularitas film tersebut tidak menurun sama sekali. Pada akhirnya, jumlah filmnya bahkan mencapai 100 persen yang mengerikan. Jika ada yang mengatakan pendapatan box office meningkat, orang itu mungkin akan tenggelam oleh air liur orang. Berengsek. Tiket film yang bisa terjual beberapa ratus pada pukul 3 atau 4 pagi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan box office. Dalam sekejap, media dalam dan luar negeri heboh karena pendapatan box office. Oleh karena itu, banyak orang asing yang menyeberangi lautan hanya untuk menonton film tersebut. Bahkan semakin banyak penggemar film luar negeri yang meminta agar negaranya sendiri mengimpor film tersebut. Tentu saja, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk pergi ke Tiongkok untuk menonton film tersebut. Hanya saja mereka kurang mahir berbahasa Mandarin. Pendapatan box office yang tinggi pada hari pertama dan popularitas film tersebut membantu pertempuran para dewa kuno. Namun, pada saat yang sama, hal itu menyebabkan film lain menderita. Namun belakangan karena terbatasnya jumlah penayangan, mereka tidak bisa mendapatkan slot untuk film lain. Jadi, semua film yang seharusnya rilis Juli ditunda. Banyak perusahaan film hanya bisa tersenyum pahit melihat akhir cerita seperti itu. Kalaupun mereka ingin protes, percuma saja. Karena meskipun mereka diizinkan memfilmkannya, tidak ada yang akan menontonnya. Awalnya, mereka mengira setelah beberapa hari, popularitas film tersebut akan menurun. Tapi siapa sangka, saat ini banyak penggemar yang sudah mulai menontonnya lagi dan lagi. Banyak penggemar film menyatakan bahwa mereka tidak akan bosan menonton film seperti itu sepuluh kali berturut-turut. Saat ini, mereka hanya dapat memilih untuk menunda, dan menunda. Di apartemen. Hai. Zhang Yi, yang sedang menatap layar komputer, membuka mulutnya saat dia melihat box office untuk hari pertama. Mulutnya melebar hingga hampir terbelah. Dia bahkan tidak bereaksi saat dia menatap layar komputer tanpa berkedip. Pupil matanya juga melebar hingga batasnya. Akhirnya, jeritan yang menggemparkan keluar dari mulutnya. Ah. Sebagai selir dari grup Zhao. Kakak perempuannya bukanlah orang desa yang belum pernah melihat uang sebelumnya, namun setelah melihat rangkaian angkanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Selamat, Xiao Yi. Xiao Lei memberi selamat padanya dari lubuk hatinya. Karena dia tahu bahwa bagi Zhao Yi, ini bukan hanya tentang uang. Zhao Yi akhirnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Dia tidak perlu lagi memedulikan perasaan ayah dan ibu tirinya. Kedua wanita itu saling berpelukan sambil menangis dan mengamuk. Sebaliknya, Feng Hao jauh lebih tenang. Dia hanya melihat sekilas rangkaian angka tersebut, lalu melemparkan tablet di tangannya ke samping dan terus bermain dengan Xia Meng Meng. Untuk beberapa alasan, Xia Meng Meng sangat dekat dengannya. Zhao Yi bahkan bercanda bahwa ayah dan anak kandungnya pun tidak sedekat mereka berdua. Adapun Feng Hao, dia menikmati ini. Kembali ke benua Tian Wu, dia tidak pernah punya waktu untuk menemani keluarganya dan menemani Qing Meng kecil. Tapi sekarang, dia bisa menghilangkan semua tekanan dan menjalani kehidupan normal. Namun, bola kecil, yang sedang dipeluk oleh Xia Meng Meng, merasa sangat tertekan. Tuan Dewa Binatang kita sangat tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Karena di film, dia ditekan oleh naga hitam kecil. Karena itu, dia diintimidasi oleh naga hitam kecil akhir-akhir ini. Dia akan menendangnya tanpa alasan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu merusak pemandangan. Terlebih lagi, ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Karena Tuan Dewa Binatang kita juga dengan sedih mengetahui bahwa orang-orang Huaxia di dunia ini menganggap naga ilahi sebagai binatang dewa tertinggi. Di mata orang-orang Huaxia, adalah hal yang paling normal jika ia ditekan oleh seekor naga. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ding dong, ding dong. Tak lama kemudian, bel pintu apartemen berbunyi. Itu adalah Liu Xiaofi dan manajernya, Sister Peng. Mereka tentu saja ada di sini untuk merayakannya. Orang yang paling bahagia adalah Sister Peng. Baginya, ini seperti kue yang jatuh dari langit. Meskipun Liu Xiaofi adalah selebriti papan atas di Huaxia sebelumnya, dia percaya bahwa setelah film ini, Liu Xiaofi akan menjadi selebriti papan atas internasional. Dalam pertempuran dewa kuno, peran Liu Xiaofi terlalu sempurna. Dia adalah peri yang bukan milik dunia fana. Dia sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Saat Sister Peng dan Zhao Yi sedang merayakannya, Liu Xiaofi berjalan menuju Feng Hao. Seolah-olah, di matanya, di benaknya, hanya ada satu orang yang ada. Hatinya telah jatuh ke tangannya. Dalam hati Liu Xiaofi, Feng Hao hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao memenuhi semua fantasinya tentang pria yang dicintainya. Feng Hao menunggangi naga itu dan membawanya berkeliaran di langit, berjalan di awan. Ia pun membawanya ke dasar laut sambil bermain air. Dalam hatinya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Feng Hao. Terutama kemampuan Feng Hao, yang membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Ketika mereka sampai di sofa, Liu Xiaofi secara alami duduk di samping Feng Hao dan berkata di telinganya, saya ingin pergi ke langit untuk melihat bintang-bintang, oke? Suaranya lembut, dan aroma di tubuhnya membuat Feng Hao merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Melihat wajah cantik di depannya, hatinya bergetar, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Rubah betina kecil ini. Feng Hao harus mengakui bahwa dia tidak bisa menolak permintaannya. Kebetulan dia tidak ada urusan sekarang, jadi dia keluar. Aoh! Dengan awan naga, ia terbang langsung ke langit. Saat itu sudah malam, dan langit dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit, dan sinar bulan yang terang menyinari, menimpa Feng Hao dan Liu Xiaofi, yang berbaring di kepala Little Black, membuat mereka tampak seperti sepasang kekasih abadi. Berdengung. Namun, saat naga hitam kecil itu melewati awan, sebuah pesawat penumpang muncul. Melihat benda besar di depannya, sang kapten kaget hingga menyebabkan pesawat berguncang. Keributan ini menarik lebih banyak perhatian orang di luar jendela. Itu. Ya Tuhan, apakah itu naga? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Sepertinya ada seseorang di atas naga itu. Serangkaian seruan terdengar di pesawat penumpang. Banyak orang ingin mengambil ponselnya untuk mengambil gambar, tetapi orang tercepat pun hanya bisa memotret ekor naga yang terbang melintasi awan. Video dan foto ini dengan cepat diunggah malam itu. Tiba-tiba terjadi banyak diskusi. Beberapa orang mempercayainya, sementara yang lain berpikir bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka, atau itu adalah efek khusus. Lagi pula, pernah terjadi insiden di BUN sebelumnya, dan sebelumnya, ada banyak sekali video UFO di internet. Feng Hao tidak peduli dengan hal ini. Meski menimbulkan kecurigaan sebagian orang, dia yakin akan ada orang yang akan menekannya. Feng Hao duduk bersila di atas kepala lebar naga hitam kecil itu, sementara Liu Xiaofui bersandar di pangkuannya dan berbaring malas di pelukannya. Jari-jarinya terus bergerak di udara, seolah ingin memetik bintang dari langit. Adapun Feng Hao, pikirannya melayang saat dia melihat langit berbintang. Nyatanya, peradaban dunia ini memberikan pengaruh yang besar terhadap dirinya. Di dunia inilah dia belajar tentang alam semesta. Galaksi, galaksi, bintang, lubang hitam, dan seterusnya. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang di dunia ini hanya bisa keluar dari planetnya sendiri, lalu mengapa mereka memiliki pemahaman yang begitu mendetail tentang segala macam hal yang tidak diketahui di alam semesta, dan bahkan pembentukan lubang hitam. Apakah para ilmuwan hebat itu menemukan hal-hal ini secara tiba-tiba, atau mungkin ada yang mengajarkannya? Tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Namun, Feng Hao mengetahui bahwa beberapa dekade lalu, planet ini masih berada di era senjata dingin. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, telah terjadi perubahan yang menggemparkan. Inilah yang Feng Hao temukan di internet pada saat itu. Dia juga mendefinisikan dunia ini sebagai dunia teknologi. Namun, ketika dia sedang syuting pertempuran kuno para dewa dan mempelajari beberapa sejarah waksia, dia secara tidak sengaja menemukan beberapa hal yang telah dilupakan oleh orang-orang di zaman ini. Asal usul umat manusia Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa dunia ini cukup kontroversial tentang asal usul umat manusia, dan setiap orang memiliki teorinya sendiri. Meskipun kebanyakan orang kini menerima teori evolusi biologis, masih banyak hal yang meragukan. Misalnya, jika manusia berevolusi dari kera, lalu mengapa kera masih ada? Dalam hal ini, Feng Hao percaya bahwa kera adalah kera. Apalagi sejak awal peradaban manusia, belum ada catatan kera ber evolusi menjadi manusia. Oleh karena itu, teori evolusi sebenarnya hanya sekedar dugaan tentang asal usul manusia. Orang-orang di dunia ini menerima teori evolusi karena mereka tidak dapat menemukan penjelasan masuk akal kedua mengenai asal usul umat manusia. Menurut pemahaman Feng Hao, manusia bukanlah makhluk pertama yang muncul di planet ini. Sebaliknya, mereka muncul setelah makhluk paling purba punah setelah tabrakan meteorit tertentu. Mengenai apa yang disebut, tabrakan meteorit, Feng Hao menganggapnya cukup menarik. Meteorit macam apa yang secara akurat dapat menghancurkan semua makhluk di planet ini? Setelah itu, manusia muncul di planet ini. Terlebih lagi, tampaknya sejak saat itu manusia tidak memiliki musuh alami dan langsung menjadi penguasa planet ini. Alasan mengapa Feng Hao tertarik dengan asal usul dunia ini adalah karena mitos dihuaksia. Fuxi dan Nuwa menciptakan manusia. Apakah manusia diciptakan oleh Fuxi dan Nuwa, ciptaan Fuxi? Delapan trigram Fuxi menarik perhatian Feng Hao. Dia tidak tahu apakah dia tidak memahami delapan trigram Fuxi, tetapi setelah memahami delapan trigram Fuxi, Feng Hao tidak bisa lagi meremehkannya. Dia menyadari bahwa delapan trigram Fuxi mencakup segalanya. Dalam delapan trigram sederhana itu, terkandung kebenaran langit dan bumi serta alam semesta, seperti siklus langit dan bumi, hukum kehidupan. Ia memiliki segalanya. Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak dapat sepenuhnya memahami delapan trigram. Dari sini, dia menyimpulkan bahwa Fuxi jelas merupakan eksistensi yang hebat. Mengenai apakah Fuxi adalah asal mula dunia ini, dia tidak bisa memastikannya. Pasalnya, Barat juga punya legenda asal usulnya sendiri. Selain itu, Feng Hao juga menyadari bahwa di dunia ini, terdapat perbedaan besar antara Timur dan Barat. Bahkan deskripsi, dewa, dalam mitos pun berbeda. Namun, melalui pemahamannya, dia menemukan kesamaan yang tidak sama. Artinya, apakah itu dewa dari Timur atau Barat, mereka semua bisa menunggangi awan. Para dewa dari Timur tinggal di surga. Para dewa dari Barat tinggal di surga. Dengan kata lain, semua dewa ada di surga. Dengan kata lain, para dewa datang dari surga dan turun dari surga. Dalam masyarakat modern, mitos tersebut terhalau karena masyarakat menyadari bahwa tidak ada langit atau surga di surga. Yang ada hanyalah langit berbintang yang tak berbatas. Namun, Feng Hao merasa bahwa orang-orang di sini telah mengabaikan sesuatu. Mungkin, yang disebut surga tidak mengacu pada langit, tetapi alam luar. 3065 Spekulasi Feng Hao bukannya tidak mungkin. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan asal usul manusia di planet ini. Itu juga satu-satunya cara untuk menjelaskan mitos dan legenda kuno. Apalagi masyarakat saat ini menganggap mitos dan legenda tersebut palsu. Namun, jika tidak ada apa-apa, bagaimana mungkin orang-orang zaman dahulu memalsukannya? Jantung Feng Hao berdetak kencang saat dia melihat bintang-bintang di langit. Eh! Samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa riak energi yang agung dan deras di luar angkasa. Riak energinya begitu besar bahkan dia pun merasa khawatir. Logam, kayu, air, api, tanah. Kelima elemen ada. Sesaat kemudian, ekspresi Feng Hao berubah serius. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi, dia masih bisa merasakan energi, terutama jika energi itu milik elemennya. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa lima masa energi berputar mengelilingi planet ini dalam pola yang aneh. Tunggu, ini, formasi. Tiba-tiba, Feng Hao berdiri dan menatap langit berbintang yang tak terbatas dengan sedikit keheranan di matanya. Sesaat kemudian, dia semakin yakin bahwa itu adalah formasi. Terlebih lagi, itu adalah formasi penyegelan. Siapa yang bisa menyegel planet ini? Siapa sebenarnya yang bisa membentuk formasi tersembunyi yang begitu besar di luar planet ini? Apa niatnya dengan gerakan ini? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Ini bukanlah prestasi biasa. Fakta bahwa sebuah planet digunakan sebagai media untuk membentuk suatu formasi membuktikan bahwa orang yang mengatur formasi itu luar biasa. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa legendaris di planet ini. Apa yang salah? Liu Xiaofi berdiri dan menatapnya dengan heran. Sejauh yang dia ingat, Feng Hao belum pernah tersentuh sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Feng Hao menghela nafas lega, tersenyum padanya, dan duduk lagi. Namun, matanya masih tertuju ke langit. Dia tahu tentang keberadaan suku paling timur. Artinya ada orang-orang di planet ini yang sebelumnya dapat berkultivasi, tetapi karena suatu alasan, energi spiritualnya telah hilang, sehingga orang-orang tersebut sekarang tidak dapat berkultivasi. Sebelumnya, dia tidak mengerti kenapa, tapi sekarang, setelah merasakan formasi besar di luar dunia, dia sepertinya memahami sesuatu. Planet ini menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Jika tebakan Feng Hao tentang asal-usul manusia di planet ini benar, maka masalahnya menjadi lebih rumit. Di planet ini, orang-orang Tiongkok terlihat sangat mirip dengan Feng Hao. Mereka memiliki rambut hitam, mata hitam, dan kulit kuning. Namun, orang-orang di seberang terlihat sangat berbeda. Mata biru, rambut kuning, kulit putih, kulit hitam, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan perbedaan sebesar itu? Apakah karena letak geografisnya? Ukuran benua surga bela diri jelas lebih besar dari planet ini. Namun, semua manusia terlihat sama. Itu menggugah pikiran. Dari sini, Feng Hao bisa berspekulasi beberapa hal. Namun, dia harus menunggu sampai dia bertemu dengan orang-orang dari suku paling timur untuk menyelesaikan keraguannya. Namun, dia sudah lama berada di planet ini, tapi dia belum pernah melihat klan paling timur. Namun, dia yakin suku paling timur pasti akan datang mencarinya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia mengajukan tawaran pada pertempuran dewa kuno. Planet yang menarik. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis. Setelah Liu Xiaofi tertidur dalam pelukannya, dia membawanya kembali ke apartemen, hanya untuk menemukan bahwa semua orang ada di ruang tamu. Di antara mereka, mata Xia Silan memerah, dan Xia Meng Meng menangis. Ketika dia melihat Feng Hao, dia bergegas mendekat. Ada apa? Meng Meng, jangan menangis. Feng Hao membuju Xia Meng Meng dengan terburu-buru, dan memandang Xia Silan. Rumah sakit rakyat Ah menelepon, mengatakan bahwa Paman Xia sedang sekarat, dan meminta Silan segera kembali ke Ah untuk menemui Paman Xia untuk yang terakhir kalinya. Zhang Yilah yang menjelaskannya. Paman Xia. Feng Hao tiba-tiba teringat pada Xia Jianghe, yang terbaring di rumah sakit. Dia tahu sedikit tentang kondisi fisik Xia Jianghe. Itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Pengerasan pembuluh darah otak. Awalnya, penyakit ini dapat diobati jika masih dalam tahap awal, tetapi Xia Jianghe telah bekerja terlalu keras untuk karirnya. Ketika dia sakit kepala, dia akan meminum obat penghilang rasa sakit dan tidak menganggapnya serius. Itu sebabnya dia tiba-tiba pingsan dan tidak dapat pulih. Paman Feng, bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Mata besar Xia Meng Meng bengkak karena menangis. Dia jelas sangat bergantung pada Feng Hao. Tentu saja. Feng Hao tersenyum dengan nyaman. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan di dunia ini, tapi baginya, penyakit ini bukannya tidak bisa diobati. Jangan lupa, dia memiliki ensiklopedia persenjataan ilahi di tubuhnya. Saat itu, dia telah menggunakan ensiklopedia persenjataan ilahi untuk menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pengerasan pembuluh darah otak secara alami tidak menjadi masalah. Zhang Yi, pinjamkan aku mobilmu. Bukan karena Feng Hao tidak ingin menggunakan naga hitam kecil itu sebagai alat transportasi, tapi dia takut menakuti Xia Meng Meng. Beberapa jam kemudian, ketiganya muncul di rumah sakit rakyat Ah. Di bangsal Xia Jiang He, hanya ada lima pria parubaya dan seorang dokter berdiri di samping tempat tidurnya. Kelima pria parubaya itu memandang Xia Jiang He yang hampir tak bernyawa di tempat tidur, dan merasa sedih. Mereka berlima adalah saudara yang telah bekerja keras bersama Xia Jiang He sejak awal. Dapat dikatakan bahwa grup Xia dapat menjadi seperti sekarang ini karena kontribusi mereka. Namun, selain kakak-kakak tua ini, bagian dalam dan luar bangsal terasa dingin dan sepi. Tidak ada yang datang berkunjung. Betapa kejamnya dunia ini. Namun, di saat-saat sulit, hati seorang pria terungkap. Xilan, Meng Meng, kamu di sini. Salah satu pria parubaya melihat Xia Xilan dan Xia Meng Meng masuk dan memanggil mereka. Namun, ketika dia melihat Feng Hao, dia hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikan. Nona Xia, tubuh Tuan Tuasya tidak tahan lagi. Saya menyarankan agar Anda berhenti menjalani kemoterapi. Dengan cara ini, hal ini juga dapat meringankan sebagian rasa sakit Tuan Tuasya. Dokter memandang Xia Xilan yang menangis sedih di samping tempat tidur. Meski dia tidak tega melihatnya seperti ini, dia tetap mengingatkannya. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Berapapun biayanya, aku bersedia. Aku hanya mohon padamu untuk menyelamatkannya. Wajah Xia Xilan berlinang air mata. Dia hanya berlutut dan bersujud kepada dokter. Dia tidak berdaya. Jika ayahnya pergi, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan hidup. Baru sekarang ia menyadari bahwa selama ini ayahnya lah yang melindunginya dari angin dan hujan. Itu sebabnya dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Sementara itu, dia selalu bertengkar dengan ayahnya karena masalah kecil. Sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya tidak melakukannya. Biarkan aku melihatnya. 3066. Feng Hao berjalan ke tempat tidur dan memandang Xia Jiang He, yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Xia Jiang He adalah pendiri Xia Corporation, dan dianggap sebagai salah satu tokoh bisnis terkemuka di seluruh kota Ah. Asetnya cukup membuat siapapun iri. Namun di mata Feng Hao, itu tidak berharga. Jika hanya itu, Feng Hao tidak akan peduli apakah Xia Jiang He hidup atau mati. Tapi Xia Jiang He adalah King Wu, atau ayah Xia Silan, dan kakek Meng Meng. Maka, Feng Hao tidak akan pernah membiarkan dia mati di depan Xia Silan. Feng Hao berdiri di depan tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Xia Jiang He. Tunggu, siapa kamu? Tiba-tiba, teriakan keras menghentikan gerakan Feng Hao. Salah satu dari lima pria parubaya yang menjaga bangsal berbicara. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Xia Silan di sampingnya. Silan, benarkah? Mendengar pertanyaan pria parubaya itu, Xia Silan melirik Feng Hao. Dia Feng Hao, ini aku, ini aku. Pacar. Melihat Xia Silan tampak ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana memperkenalkan dirinya, Feng Hao dengan ringan melontarkan tiga kata ini. Kata pacar adalah sesuatu yang dipelajari Feng Hao setelah datang ke bumi, dan tidak ada kata seperti itu di benua langit bela diri. Sebenarnya, Feng Hao ingin mengatakan bahwa dia adalah suami Xia Silan, tetapi mengingat semua orang di sini adalah pamannya, dan takut Xia Silan akan malu, Feng Hao mengatakannya seperti ini. Setelah dengan ringan mengucapkan kata pacar, Feng Hao tidak peduli dengan orang lain, dan langsung meraih pergelangan tangan Xia Jiang He, dan diam-diam merasakan tubuh Xia Jiang He. Tubuh Xia Jiang He sangat lemah, dan kekuatan hidupnya lemah, seperti nyala lilin yang bisa padam kapan saja. Mengikuti meridian Xia Jiang He, dia perlahan merasakan meridian di kepalanya. Ia merasa meridian di kepalanya sangat tersumbat, beberapa di antaranya seperti sungai yang tersumbat pasir, bahkan ada tanda-tanda membatu. Inilah yang disebut oleh orang-orang di bumi sebagai pengerasan pembuluh darah otak. Pantas saja penyakit ini dikatakan sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan di bumi. Penyakit semacam ini akan sangat menyusahkan bahkan di benua langit bela diri. Namun, ini bukan apa-apa bagi Feng Hao. Dia membawa Encyklopedia Armageddon bersamanya. Selama mereka tidak mati di tempat, dia punya cara untuk menyelamatkan mereka. Feng Hao diam-diam mengaktifkan hasil obat dari gadli pesticide Encyklopedia dan perlahan memasukkannya ke dalam tubuh Xia Jiang He, memungkinkannya beredar ke seluruh tubuhnya. Si Lan, apakah dia pacarmu? Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkan hal ini sebelumnya? Apakah dia seorang dokter? Pria parubaya itu melirik Feng Hao, yang memegang pergelangan tangan Xia Jiang He, dan bertanya dengan bingung. Saat menyebut kata pacar, wajah Xia Silan menjadi sedikit merah. Saat dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Xia Meng Meng, yang berada di samping, berkata dengan keras, Paman Feng bukan pacar ibu, dia adalah ayah Meng Meng. Begitu Xia Meng Meng mengatakan itu, semua orang di bangsal tercengang. Ayah Meng Meng, bukankah itu suami Xia Silan? Wajah Xia Silan langsung memerah, dan dia menarik tangan Xia Meng Meng, Meng Meng, jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, Xia Silan terbatuk ringan, bukan seperti itu. Eh, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimanapun, dia adalah temanku. Mengenai apakah dia seorang dokter atau bukan, aku tidak tahu, tapi dia sangat mampu. Memikirkan semua yang terjadi di depannya akhir-akhir ini, jejak tekat melintas di wajah Xia Silan. Iya, dengan adanya dia, ayah pasti akan menjadi lebih baik. Namun, dokter yang sepertinya diabaikan oleh semua orang tiba-tiba berkata, nona Xia, meskipun saya juga berharap keajaiban terjadi, saya tetap harus mengatakan bahwa rumah sakit ah kami adalah salah satu yang terbaik di bidang kardiofaskular dan serebrofaskular. Penyakit di negara tersebut, bahkan secara internasional, sulit menemukan teknologi medis yang lebih maju dari kita. Penyakit tuan Xia terlambat didiagnosis dan diobati. Jika dia datang lebih awal, kita mungkin punya cara, tapi sekarang, maaf, nona Xia, saya khawatir bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dokter berkata dengan nada meminta maaf, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Di bangsal yang sunyi, terdengar erangan yang sedikit teredam. Xia Jianghe, yang tidak sadarkan diri selama beberapa hari, tiba-tiba menggerakkan kelopak matanya lalu perlahan membuka matanya. Pada saat ini, Feng Hao melepaskan pergelangan tangan Xia Jianghe dan berkata dengan ringan, yang abadi mungkin tidak bisa turun ke dunia fana, tapi saya bisa. Xia Jianghe bangun, dan dia bangun dengan pikiran jernih. Dia tidak menggerakkan kelopak matanya dalam keadaan koma yang tidak berarti. Terutama ketika dia melihat Xia Jianghe bangun dan mencoba yang terbaik untuk duduk dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian meminta seseorang untuk menyiapkan semangkuk bubur milet untuk dia makan dalam porsi kecil. Dokter di sebelahnya berdiri tercengang untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dokter hanya mengulangi dua kata, keajaiban. Dalam waktu singkat, banyak dokter bergegas ke bangsal. Mereka semua adalah kepala dokter dan profesor yang berpartisipasi dalam perawatan Xia Jianghe. Ketika mereka melihat Xia Jianghe benar-benar bangun, mereka semua memasang wajah tidak percaya. Semua orang berkumpul di sekitar Xia Jianghe. Yang satu memeriksa ini, yang lain memeriksa itu. Sepuluh menit kemudian, semua orang mendapatkan hasil yang hampir tidak ada yang berani percaya. Xia Jianghe tidak baru saja bangun, dia telah pulih sepenuhnya. Seklerosis pembulu darah otaknya telah hilang, dan semua indikator tubuhnya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak mencapai standar orang normal, dia pasti tidak jauh dari itu. Jantungnya berdetak kencang dan kencang, menyuplai darah dan oksigen ke seluruh bagian tubuhnya. Bahkan tekanan darah tinggi yang mengganggu Xia Jianghe selama bertahun-tahun sudah mulai stabil. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Iya, setidaknya dibandingkan pagi ini, ketika Xia Jianghe tidak sadarkan diri dan sepertinya dia bisa pergi ke surga kapan saja, dia benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan ada seorang dokter yang tidak percaya dan diam-diam membandingkan sampel darah Xia Jianghe dengan sampel darah Xia Jianghe sebelumnya yang disimpan rumah sakit sebelumnya. Hanya dengan begitu mereka dapat percaya bahwa Xia Jianghe, yang hendak melapor kepada Raja Neraka, sebenarnya telah meningkat begitu saja. Kemudian, ada sekelompok dokter lain di bangsal yang diam-diam menggumamkan, keajaiban, keajaiban, dan luar biasa. Semua dokter mengepung satu-satunya dokter yang menyaksikan kebangkitan Xia Jianghe. Setelah berulang kali bertanya tentang proses kebangkitan Xia Jianghe, semua orang tampak tercengang melihat Feng Hao yang berdiri diam di samping. Hanya memegang pergelangan tangannya, lalu, lalu dia pulih begitu saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengoperasinya, atau setidaknya memberinya obat. Kita anggap saja sebagai hasil penelitian internasional terbaru tentang seklerosis pembuluh darah otak. Jika tidak berhasil, kami juga dapat menerima resep tradisional. Atau, Anda dapat mengambil jarum perak dan memberikan beberapa suntikan kepada Tuan Xia, dan kami juga dapat mengangkat kepala dan menghela nafas. Pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Tapi Anda baru saja memegang pergelangan tangannya, dan kemudian Xia Jianghe pulih. Apakah ini tamparan di muka, atau tamparan di muka, atau tamparan di muka? Semua dokter saling memandang dengan bingung. Bangsal menjadi sunyi sesaat. Beberapa saat kemudian, Direktur RSA pun bergegas menuju bangsal. Setelah memahami beberapa situasi dengan kepala dokter, dia juga memandang Feng Hao dengan kaget dan ragu. Mata sutradara berkedip untuk sementara waktu, tapi dia akhirnya memaksa dirinya untuk tenang dan berjalan ke Feng Hao. Anda pasti Tuan Feng, bolehkah saya tahu di mana Anda bekerja? Apakah Anda punya rencana untuk berganti pekerjaan? Rumah sakit kita masih kekurangan Wakil Direktur. Mendengar kata-kata sutradara, Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Tanpa menunggu sutradara selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Xia Silan yang berada di samping tempat tidur dan menunjukkan senyuman lembut. Silan, karena Tuan Xia sudah bangun, aku akan pergi dulu. Jaga dia baik-baik di sini. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, hubungi saya. Setelah mengatakan itu, Feng Hao tersenyum pada Xia Mengmeng dan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan bangsal. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali mengabaikan sutradara yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Wakil Direktur Rumah Sakit. Apa itu tadi? Tapi saat Feng Hao keluar dari bangsal, Xia Silan tiba-tiba berlari keluar, Feng Hao. Feng Hao berhenti dan menoleh untuk melihat Xia Silan yang ada di belakangnya. Wajah Xia Silan sedikit merah, dan dia mengerucutkan bibirnya seolah dia telah mengambil keputusan. Dia dengan cepat berjalan ke depan Feng Hao dan menatap wajah Feng Hao. 3067 Setelah Xia Jiang He bangun, tubuhnya segera pulih. Dalam tiga hari, dia bisa meninggalkan rumah sakit. Setelah pemulihan Xia Jiang He, kekacauan di perusahaan Ol Xia sepertinya telah diatasi dengan palu yang berat. Terutama pada hari keempat, ketika Xia Jiang He muncul di kantor ketua perusahaan Ol Xia, semua kekacauan di perusahaan menghilang seolah-olah tidak pernah terjadi. Segalanya tampak telah kembali ke keadaan damai. Ol Xia Corporation dibangun oleh Xia Jiang He dari awal. Dapat dikatakan bahwa Xia Jiang He adalah dewa perusahaan seluruh Xia. Oleh karena itu, hanya ketika Xia Jiang He dirawat di rumah sakit karena penyakit serius dan dokter menyebarkan berita bahwa tidak ada harapan untuk pengobatan, perusahaan Ol Xia mulai mengalami kekacauan. Tapi sekarang, Xia Jiang He telah kembali dan semua orang jahat menjadi macan kertas. Di depan Xia Jiang He, semua orang berperilaku baik. Yang disebut kerabat itu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, Xia Jiang He adalah orang yang menghargai hubungan. Karena itu, ada begitu banyak posisi menganggur di Ol Xia Corporation. Oleh karena itu, meskipun mereka tampaknya sedikit berlebihan kali ini, Xia Jiang He mungkin akan memaafkan mereka. Iya, Xia Jiang He adalah orang yang berhati lembut. Dia tidak tega melihat kerabatnya miskin dan telah memberikan banyak mobil mewah dan rumah mewah. Ada juga banyak posisi menganggur di Ol Xia Corporation yang diatur untuk mereka. Di sisi lain, setelah mendapat kabar bahwa kesehatannya buruk dan tidak ada harapan untuk sembuh, semua orang membentuk kelompok untuk merekrut orang-orang dari perusahaan dan memperebutkan kekuasaan. Xia Jiang He bisa mengerti jika. Hanya itu saja. Xia Jiang He adalah orang yang jujur. Perusahaan Ol Xia bernilai beberapa miliar. Bagi Xia Jiang He, uang bukanlah apa-apa. Itu hanya serangkaian angka. Jika dia pergi, mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka mau. Bagaimanapun, Ol Xia Corporation tidak bisa dikosongkan oleh mereka. Namun ketika dia mendengar Xia Silan menceritakan semua yang terjadi padanya setelah dia jatuh sakit, intisari Xia Jiang He akhirnya hancur. Dia bisa membiarkan orang-orang yang disebut kerabat itu membentuk kelompok dan memburu orang-orang perusahaan. Mereka bahkan bisa menghasilkan banyak uang. Tapi Xia Silan adalah intinya. Dan sekarang, keuntungannya telah rusak. Kemudian, Xia Jiang He yang berhati lembut dan terus terang menghilang. Hal pertama yang dilakukan Xia Jiang He ketika dia kembali ke grup Long Xia adalah melenyapkan semua kerabat yang diatur untuk bekerja di perusahaan tersebut. Alhasil, bisa dibayangkan gejolak yang terjadi di kalangan sanak saudara. Banyak orang yang berteriak agar Xia Jiang He tidak berterima kasih. Masing-masing dari mereka mempunyai andil dalam kebangkitan grup Kuansia. Namun mereka tidak memikirkannya dengan matang. Sebelum bangkitnya All Summer Group, tidak ada satupun dari mereka yang berkontribusi sedikitpun. Bahkan ada beberapa orang yang ingin berkelahi dengan Xia Jiang He di perusahaan, namun Xia Jiang He memerintahkan penjaga keamanan untuk membawa mereka langsung ke kantor polisi. Semua orang di perusahaan itu terdiam. Malam itu, banyak wanita datang untuk mengeluh sambil menangis, tetapi semuanya dihentikan oleh pengawal Xia Jiang He. Tak satupun dari mereka sempat melihat wajah Xia Jiang He. Setelah mengalami gejolak hidup dan mati, Xia Jiang He akhirnya mengenali wajah kerabatnya. Dia juga sangat menyadari kesalahannya, dan kerugian yang dia timbulkan pada Xia Silan. Untungnya, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, jadi wajar saja jika tidak ada kesempatan bagi kerabat tersebut. Sementara itu, di vila Zhang Ye, Feng He sedang menonton berita di tabletnya karena bosan. Tiba-tiba bel pintu depan berbunyi. Feng He berbalik untuk melihat. Zhang Ye dan Xiao Lei tidak ada di ruang tamu. Feng He tidak punya pilihan selain meletakkan tabletnya dan berlari untuk membuka pintu. Ketika dia membuka pintu dan melihat dua sosok di luar, Feng He tercengang. Dia melihat Xia Silan memegang Xia Meng Meng dengan satu tangan dan sebuah koper di tangan lainnya. Dia memandang Feng He dengan wajah merah. Akhir-akhir ini, rumahnya sangat berantakan. Meng Meng dan saya hidup dengan sangat tidak nyaman. Apakah Anda punya kamar kosong di sini? Bisakah kami tinggal sebentar? Ah ah. Jadi, Xia Silan membawa Xia Meng Meng ke vila Zhang Ye lagi. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, Xia Silan tidak punya pilihan selain tinggal di sini sementara karena dia tidak punya tempat tujuan. Kali ini, Xia Silan bahkan membawakan barang bawaannya dan meng-meng. Terlebih lagi, setelah masalah grup kuansia terselesaikan, maknanya menjadi sangat berbeda. Dan Feng Hao dengan jelas memahami hal ini, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sejak itu, vila Zhang Ye mendapat dua tamu tetap lagi. Pada saat yang sama, popularitas pertempuran para dewa kuno terus berlanjut, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menjadi semakin intens. Setelah memecahkan rekor film yang tak terhitung jumlahnya di hari pertama, Ancient Battle of Gods, memecahkan rekor lain di hari ke-8, mengumpulkan total lebih dari 5 miliar. Hanya dalam delapan hari, akumulasi box office, Ancient Battle of Gods, melebihi 5 miliar. Ini telah jauh melampaui box office banyak film laris Hollywood, dan ini baru hari ke-8. Pada saat ini, meskipun popularitas pertempuran dewa kuno mulai menurun, bagaimanapun juga, 5 miliar yuan adalah hasil dari banyak penggemar pertempuran dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, di hari ke-9 penayangan Battle of the Ancient Gods, box office masih tetap 430 juta. Menurut kritikus film dan orang dalam industri yang tak terhitung jumlahnya, box office terakhir, Ancient Battle of Gods, seharusnya mampu melampaui delapan miliar. Dan ini hanya box office dari, Ancient Battle of Gods. Jika pasar luar negeri, terutama pasar Eropa dan Amerika dimasukkan, banyak yang menduga box office terakhir, Ancient Battle of Gods, bisa mencapai 20 miliar. 20 miliar adalah angka yang mengejutkan, angka yang hampir tidak terbayangkan sebelum, pertempuran para dewa kuno, dirilis. Namun, ada juga banyak orang yang menertawakan hal ini. 20 miliar, beraninya mereka memikirkannya. Perlu diketahui bahwa box office tertinggi di dunia saat ini jauh dari 20 miliar. Mereka tidak percaya bahwa film buatan Tiongkok benar-benar bisa melampaui film laris Hollywood. Bagaimanapun, industri film Tiongkok telah menurun selama bertahun-tahun. Namun, terlepas dari apakah box office terakhir, Ancient Battle of Gods, bisa mencapai 20 miliar, tidak dapat disangkal bahwa Ancient Battle of Gods telah menjadi populer. Liu Xiaofi dan Feng Hao menjadi populer. Ambil contoh Liu Xiaofi, sebelumnya, meskipun Liu Xiaofi juga sangat populer, dia hanya seorang selebriti papan atas di Tiongkok. Di atasnya, ada bintang-bintang top, Raja Surgawi, Ratu Surgawi, aktor terbaik, dan aktris terbaik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah pertempuran para dewa kuno, Liu Xiaofi menjadi sangat populer dan langsung masuk dalam jajaran superstar internasional papan atas. Terlebih lagi, dengan penampilan Liu Xiaofi dalam, pertempuran para dewa kuno, peridunia lain itu, bisa dikatakan mustahil baginya untuk lepas dari gelar aktris terbaik. Dan dengan box office yang eksplosif dari, Ancient Battle of Gods, hanya masalah waktu sebelum Liu Xiaofi memasuki klub superstar bernilai miliaran dolar. Secara keseluruhan, Liu Xiaofi menjadi populer. Dia benar-benar bisa disebut, ayam goreng. Dan tentu saja, karakter utama lain dari, pertempuran para dewa kuno, Feng Hao, yang juga populer dengan, pertempuran para dewa kuno. Sebagai pendatang baru, ia menjadi populer di seluruh negeri hanya dengan satu film. Bisa dibilang dia adalah keajaiban dalam industri film. Secara keseluruhan, pertempuran para dewa kuno, membuat banyak orang sangat puas. Para penggemar film merasa sangat puas karena telah menonton sebuah film yang cukup untuk mengenang seluruh hidup mereka. Zhang Yi sangat puas. Sebagai investor dari, pertempuran para dewa kuno, dia hanya menginvestasikan sejumlah kecil, tetapi dia telah memperoleh keuntungan ratusan kali lipat. Lebih penting lagi, dengan keberhasilan, pertempuran para dewa kuno, Zhang Yi akhirnya bisa membebaskan dirinya dari belenggu keluarganya. Dia tidak lagi harus bergantung pada orang lain. Dia bisa menjalani kehidupan yang dia inginkan. Inilah yang paling dipedulikan Zhang Yi. Liu Xiaofi telah memenuhi impian terbesarnya untuk memasuki industri film. Dia telah menjadi superstar internasional. Tentu saja, dia senang. Manajernya, Sister Peng, juga bangkit setelah Liu Xiaofi menjadi terkenal. Dia telah menjadi manajer kelas satu di industri ini. Dan Feng Hao juga senang. Iya, karena Liu Xiaofi bahagia, secara alami dia juga bahagia. Singkatnya, banyak orang yang sangat senang. Namun ada juga orang yang sangat tidak bahagia. 3068 Su Weng Suan tidak senang. Sangat tidak senang. Melihat bagaimana pertempuran para dewa kuno semakin memanas, dia menjadi semakin marah. Apalagi saat box office Ancient Battle of the Gods dirilis, memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi headlin berbagai situs berita hiburan. Su Weng Suan sangat marah hingga dia hampir terbakar. Liu Xiaofi, Feng Hao, dan Su Weng Suan menghancurkan komputer mereka ketika mereka melihat berita utama perang dewa kuno di berbagai situs web. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Orang yang seharusnya muncul di berita utama adalah dia, Su Weng Suan, dan paling banyak, Liu Xiaofi, dan bukan Feng Hao. Berengsek. 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 Kenapa ini terjadi? Mengapa kru produksi tidak mengundangnya untuk mengambil bagian dalam pertempuran para dewa kuno? Mengapa kru produksi acu tak acu bahkan setelah dia menyatakan keinginannya untuk ambil bagian? Mengapa mereka tidak menggantikan Feng Hao meskipun dia telah menginvestasikan 300 juta ke dalamnya? Jika dia mengambil bagian dalam pertempuran para dewa kuno, orang yang akan muncul di berita utama adalah dia. Box office pada hari pertama menembus 1,375 miliar, dan box office kumulatif menembus 5 miliar dalam 8 hari. Diperkirakan box office akan menembus 10 miliar. Dengan kata lain, selama seseorang dapat mengambil bagian dalam pertempuran para dewa kuno, mereka pasti dapat bergabung dengan klub selebriti beranggotakan 10 miliar orang. Tapi, mengapa pertempuran para dewa kuno memilih pendatang baru yang tidak memiliki ketenaran sama sekali daripada dirinya? Itu benar. Setelah menonton pertempuran para dewa kuno, Su Weng Suan harus mengakui bahwa penampilan Feng Hao sebagai, Kaisar, sungguh luar biasa. Aura seorang raja yang memandang rendah semua makhluk hidup adalah sesuatu yang tidak dapat disalahkan oleh siapapun. Su Weng Suan harus mengakui bahwa dia tidak dapat bersaing dengannya. Paling tidak, dia tidak bisa tampil sebaik itu. Tapi, siapa Feng Hao? Dia adalah pendatang baru yang tidak memiliki ketenaran sama sekali. Di sisi lain, dia, Su Weng Suan, adalah seorang selebriti papan atas. Jika dia bisa mengambil bagian dalam pertempuran para dewa kuno, dia pasti akan membawa banyak ketenaran pada acara tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pendatang baru. Jika dia bisa mengambil bagian dalam pertempuran para dewa kuno, maka itu akan menjadi kombinasi dari yang kuat. Dan, pertempuran para dewa kuno pasti akan lebih eksplosif daripada sekarang. Tapi, kenapa, kenapa? Su Weng Suan meraung dalam hatinya. Dia memikirkan bagaimana Feng Hao dan Liu Xiaofi menjadi sampul berita utama. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Su Weng Suan duduk di sofa, terengah-engah. Setelah sekian lama, dia perlahan memaksa dirinya untuk tenang. Su Weng Suan melirik ke arah dua orang yang masih mendominasi berita utama di situs-situs utama, dan cibiran perlahan muncul di wajahnya. Feng Hao, karena kamu telah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku, maka jangan salahkan aku. Su Weng Suan mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor yang telah dia simpan tetapi sudah lama tidak dihubungi. Daoba, aku ingin membeli nyawa seseorang. Lima juta. Siapa ini? Suara dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. Feng Hao. Su Weng Suan mengertakkan gigi. Feng Hao dari pertempuran dewa purba itu. Suara di ujung telepon berkata dengan dingin. N. Lima juta tidaklah cukup. Sepuluh juta. Sepuluh juta. Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Ekspresi Su Weng Suan berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Tidak ada balasan. Suara itu berhenti sejenak. Setelah beberapa detik, sudut mata Su Weng Suan berkedut, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi dingin, baik, sepuluh juta. Saya ingin dia mati dalam tiga hari. Kesepakatan. Setelah suara dingin mengatakan itu, panggilan langsung ditutup. Su Weng Suan memegang teleponnya rat-rat ketika dia mendengar bunyi bip saat telepon ditutup. Feng Hao, kamu mencuri sesuatu dariku. Meski aku tidak bisa mengambilnya kembali, aku masih bisa membuatmu kehilangan segalanya. Pergilah ke neraka dan bertobat. Setelah pertempuran dewa purba berlangsung selama sepuluh hari, Zhang Yi akhirnya mau tidak mau mengadakan pesta perayaan. Namun, dia tidak keluar. Sebaliknya diadakan di dalam vila, dan pesertanya dibatasi hanya beberapa orang di dalam vila. Sore harinya, Zhang Yi membawa kembali seluruh mobil yang penuh dengan alkohol berkualitas. Malam itu, semua orang diselimuti kegembiraan, dan Zhang Yi menyeret mereka untuk minum sampai langit menjadi gelap. Bahkan Xia Meng Meng sangat terhibur hingga dia menyesapnya sedikit. Kemudian, wajahnya langsung memerah, dan dia dikirim kembali ke kamarnya dalam keadaan mabuk. Setelah semalaman bermain-main, semua orang mabuk berat hingga mereka berbaring atau duduk di ruang tamu. Hanya Feng Hao yang tetap sadar dari awal hingga akhir. Lagi pula, bagi Feng Hao, minum alkohol tidak berbeda dengan minum air. Berdiri di ruang tamu, melihat sofa dan meja kopi yang berantakan, serta Zhang Yi, Xiao Lei, dan Xia Silan, Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini mabuk sepuasnya, tetapi pada akhirnya, dia harus membereskan kekacauan itu. Tapi melihat tiga wanita cantik yang berbaring mabuk di depannya dengan pakaian setengah terbuka, bahkan dengan ketenangan Feng Hao, dia tidak bisa menahan perasaan memanas. Tetapi pada saat ini, mata Feng Hao tiba-tiba menyipit, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Niat membunuh 4 hingga 500 meter dari vila Zhang Yi, di puncak gedung 30 lantai. Saat itu sudah larut malam, dan angin menderu-deru. Seorang pria berseragam kamuflase gelap sedang berbaring rendah di sudut gedung. Pandangannya mengarah ke vila Zhang Yi. Dan di depannya, bahkan dalam kegelapan, ada senapan antimateri yang tampak sedikit memantulkan cahaya, seperti ular berbisa yang menunggu menerkam seseorang. Pria berseragam kamuflase mengunci arah vila Zhang Yi melalui teropong senapannya. Dia tidak langsung menembak, tapi menunggu dengan tenang, mencari peluang yang tepat. Siapa kamu? Suara samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pria berseragam kamuflase hanya merasakan tubuhnya langsung menjadi dingin. Hampir tanpa pikir panjang, dia mengambil senapannya dan berguling-guling di tanah. Pada saat yang sama, dia membalikkan badan dan berdiri. Senapan antimateri di tangannya menunjuk ke arah suara itu, dan dia menarik pelatuknya dengan keras. Feng Hao mendengus dingin, sosoknya bergerak sedikit, dan senapan yang ditembakkan, dengan angin puyuh yang dahsyat, melewati bahunya. Setelah tembakannya gagal, tangan pria berseragam kamuflase itu mengendur, dan senapan antimateri di tangannya langsung jatuh ke tanah. Tatapan Feng Hao tanpa sadar mengikuti jatuhnya senapan antimateri. Dan saat dia menundukkan kepalanya, pria berseragam kamuflase itu langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya, lalu mengarahkannya ke Feng Hao dan terus menarik pelatuknya. Delapan peluru ditembakkan hampir seketika, dan suara tembakan terdengar terus-menerus. Merasakan delapan peluru menembus udara, tangan kanan Feng Hao bergetar di depannya tanpa mengangkat kepalanya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri pria berseragam kamuflase, dia perlahan melepaskan telapak tangannya. Delapan peluru itu jatuh ke tanah dengan suara suosh. Mata pria berseragam kamuflase tiba-tiba melebar, dan semacam ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Raksasa. Pria berseragam kamuflase itu mundur dua langkah dengan wajah penuh ketakutan. Tumitnya berhenti, tapi dia sudah berada di dekat tepi atap, dan tidak ada lagi ruang baginya untuk mundur. Siapa kamu? Feng Hao sekali lagi berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata pria berseragam kamuflase itu bergerak-gerak. Kemudian, hampir tanpa pikir panjang, dia tiba-tiba melemparkan pistol kosong di tangannya ke arah Feng Hao. Pada saat yang sama, dia berbalik dan dengan giat melompat ke atap. Ia justru langsung melompat turun dari gedung yang tingginya lebih dari 30 lantai. Mata Feng Hao sedikit menyipit, tetapi dengan sangat cepat, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Orang berseragam kamuflase melompat turun dari gedung 30 lantai dan mengikat simpul di suatu tempat di tubuhnya. Dalam sekejap, seutas tali yang tersembunyi di kegelapan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pria berseragam kamuflase itu mencengkeram tali erat-erat dengan kedua tangannya dan meluncur lurus ke bawah. Dalam sepuluh detik, dia langsung meluncur turun dari atap. Saat kakinya mendarat di tanah, pria berseragam kamuflase itu bahkan tidak sempat mengatur nafas. Dia langsung melepaskan ikatan talinya, lalu buru-buru berbalik. Namun, saat pria berseragam kamuflase itu berbalik, tangan kanan seperti batu giok putih langsung meraih lehernya dan dengan kuat menekannya ke dinding di belakangnya. 3069 Dicekik oleh tangan, pria berkamuflase itu merasa sulit bernapas. Namun, pada saat ini, pria berpakaian kamuflase tidak peduli tentang hal itu. Dia menatap Feng Hao dengan ketakutan di matanya. Dia tidak hanya menangkap peluru dengan tangannya, tetapi dia juga melompat turun dari atap gedung berlantai 30. Pria berkamuflase itu yakin bahwa kaus sederhana Feng Hao tidak memiliki alat zipline yang digantung. Ini jelas bukan kemampuan yang dimiliki manusia. Manusia super, raksasa, spesies asing. Tidak peduli yang mana itu, itu sudah cukup untuk menakuti pria yang berkamuflase, terutama setelah dia menunjukkan cukup banyak kebencian. Namun ketika dia mendengar pertanyaan Feng Hao untuk ketiga kalinya, semangat profesional yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun membuatnya nyaris tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia mengatupkan giginya rat-rat dan tidak mengeluarkan suara. Sejak hari pertama dia menjadi seorang pembunuh, ketika dia menghasilkan uang dengan mengambil kepala orang lain, dia sudah siap untuk diambil kepalanya oleh orang lain. Mereka yang membunuh akan dibunuh oleh orang lain. Baginya, setiap hari dia hidup adalah hari di mana kepalanya bersandar di pinggangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hidup sampai dia tua. Tapi dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Sejak dia dicekik oleh Feng Hao, dia tidak berpikir bahwa dia bisa pergi hidup-hidup. Jadi, kalau begitu, kenapa tidak menambah masalah pada orang yang akan membunuhnya? Pria berkamuflase berusaha keras untuk menekan rasa takut di hatinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Feng Hao. Dia bahkan memaksakan cibiran di wajahnya. Feng Hao memandang si pembunuh yang masih mencibir meskipun dia dicekik. Dia melirik pria berkamuflase dan sedikit menyipitkan matanya. Pandangannya terfokus pada saku di depan dada si pembunuh. Dengan satu tangan memegang pria berkamuflase, tangan lainnya perlahan merogoh saku dan mengambil foto. Saat dia mengambil foto itu, Feng Hao sedikit terkejut. Orang di foto itu sebenarnya adalah dia. Itu adalah tangkapan layar dirinya di sampul promosi pertempuran para dewa kuno. Di foto profilnya, ada tanda silang merah besar. Artinya sangat jelas. Target si pembunuh sebenarnya adalah dia. Mengenai hal ini, Feng Hao benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Dia pernah mengira target pembunuhnya mungkin adalah Xiao Lei. Bagaimanapun, Xiao Lei dulu bekerja di Departemen Khusus, jadi mungkin saja dia akan mendapat berbagai macam masalah. Atau mungkin Xia Silan, meskipun rencana kerabatnya telah dirusak, dan tubuh Xia Jiang He lebih baik sekarang. Namun pada akhirnya, Xia Silan adalah satu-satunya penerus grup Xia. Meskipun Xia Jiang He baik-baik saja, jika sesuatu terjadi pada Xia Silan, bukankah kerabat Xia Silan dapat melakukan sesuatu? Feng Hao bahkan memikirkan Zhang Yi. Bagaimanapun, Zhang Yi dilahirkan dalam keluarga kaya. Wajar jika satu atau dua musuhnya menyewa seorang pembunuh. Namun, Feng Hao tidak pernah berpikir bahwa si pembunuh akan datang untuknya. Feng Hao tiba-tiba teringat senapan antimateri di atap gedung. Anda ingin membunuh saya dengan pistol. Hem, apa nama senjata paling ampuh di muka bumi? Bom nuklir. Mungkin saya harus memberi Anda bom nuklir dan melihat apakah Anda punya kesempatan. Melihat foto itu, Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di dalam hatinya, tapi dia juga merasa lega. Alasan mengapa dia tidak langsung membunuh si pembunuh setelah mengetahui niat membunuh tersebut adalah karena dia takut target si pembunuh adalah ketiga wanita tersebut. Jika targetnya benar-benar tiga wanita, membunuh seorang pembunuh tidak ada gunanya. Kali ini, dia ada di sini. Bahkan jika dia bisa dengan mudah membunuh si pembunuh, bagaimana dengan lain kali? Itu sebabnya dia dengan tidak sabar menginterogasinya berulang kali. Namun, setelah melihat bahwa target si pembunuh adalah dia, Feng Hao tidak peduli lagi. Bahkan jika bumi hancur, Feng Hao tidak akan mati. Dia sangat penasaran, apakah memang ada sesuatu di bumi yang dapat menyakitinya. Namun, karena pertanyaannya sudah diajukan, tidak mendapat jawaban sepertinya akan merusak reputasinya. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Melihat pakaian kamuflase, keras kepala, sambil terus menyeringai, seolah mengejeknya, Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kamu tidak ingin mengatakannya di sini. Mungkin kita bisa mengubah lingkungan agar kamu bisa berpikir lebih jernih bagaimana menjawabnya. Setelah Feng Hao selesai berbicara, seringai muncul di wajah pakaian kamuflase itu. Apakah Anda ingin mengubah tempat untuk memeras pengakuan? Sebagai seorang pembunuh profesional, organisasi tersebut telah memberi mereka pelatihan anti-interogasi. Itu untuk berjaga-jaga. Jika pembunuhan tersebut gagal dan mereka tertangkap, mereka tidak akan disiksa untuk mengungkapkan informasi apapun. Meskipun pembunuh bayaran adalah profesi yang berjalan dalam kegelapan, dalam masyarakat internasional saat ini, persaingannya juga sangat ketat. Organisasi pembunuh yang tidak memperhatikan profesionalisme tidak akan pernah bertahan. Hasil dari kegigihan pakaian kamuflase tersebut adalah organisasi tersebut akan menjaga istri dan anak-anaknya dengan baik setelah kematiannya. Pembunuh juga punya keluarga. Melihat cibiran si pembunuh yang tampak meremehkan, Feng Hao menunjukkan senyuman misterius di wajahnya. Kemudian pakaian kamuflase itu hanya merasakan hembusan angin bertiup dalam sekejap, dan matanya secara naluriah menyipit. Beberapa detik kemudian, hembusan angin menghilang, dan pakaian kamuflase itu perlahan membuka matanya, namun ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, tanpa sadar tangan kanannya gemetar. Kemudian, pakaian kamuflase itu menatap Feng Hao dengan ketakutan di matanya, yang mencekiknya dengan satu tangan. Malam itu bagaikan tirai hitam yang menutupi bumi. Di atas langit, bulan cerah menggantung tinggi. Cuaca malam ini bagus, dan kadang-kadang ada awan putih yang lewat. Dan di atas langit, di bawah bulan yang cerah, di antara awan, seorang dewa dengan sepasang sayap di punggungnya terbakar dengan amukan api berdiri di antara langit dan bumi. Pakaian kamuflase hanya terasa bahwa semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Karena kalau bukan mimpi, bagaimana mungkin hal absurd seperti itu bisa terjadi. Namun, pakaian kamuflase itu telah dilatih selama bertahun-tahun dan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tangan yang mencekik lehernya tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk. Apalagi kekurangan oksigen dan hawa dingin di ketinggian membuat pakaian kamuflase menggigil. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar karena suhu rendah atau ketakutan yang dibawa oleh Feng Hao. Apakah itu manusia, dewa, atau monster? Tapi tidak peduli apa yang ada di depannya, itu pasti sebuah eksistensi yang tidak bisa dia tolak. Dan dia sebenarnya ingin membunuh orang seperti itu. Pakaian kamuflase itu tiba-tiba terasa bahwa mencari kematian sebenarnya sangat sederhana. Pakaian kamuflase itu merasakan gelombang kepahitan di hatinya, namun tiba-tiba, tubuhnya menegang. Di langit, di kejauhan, auman naga yang agung terdengar. Mengikuti suara tersebut, pakaian kamuflase menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya saat dia menatap ke langit di kejauhan. Di langit, awan bergolak, dan sesosok tubuh besar terlihat samar-samar di antara awan putih. Sisik hitam berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dua kumis naga menari-nari seolah mengendalikan awan dan hujan antara langit dan bumi. Sepasang mata seperti lentera menghadap ke dunia. Seekor naga, naga hitam. Seekor naga hitam besar perlahan terbang dari langit yang jauh. Kemudian, tubuh besarnya melingkari lingkaran, mengelilingi Feng Hao di tengah. Naga hitam itu mengusap ujung hidungnya ke pria menakutkan dengan sepasang sayap api di depannya dengan sikap menjilat. Kemudian, ia menggunakan sepasang mata penasaran dan aneh untuk melihat pakaian kamuflase tersebut. Ketika tatapan naga hitam menyelimuti tubuhnya, ketakutan alami yang sepertinya muncul dari lubuk jiwanya langsung mengambil alih seluruh tubuhnya. Ini adalah seekor naga. Dalam sejarah Tiongkok, itu adalah simbol mitos, dan juga semacam totem peradaban. Selama ada keberadaan mitos, pasti ada bayangan naga. Bagi orang Tionghoa, arti naga sangatlah luar biasa. Dan sekarang, seekor naga telah muncul di hadapannya, dan dia menatapnya dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Yang terpenting, dia benar-benar melihat naga hitam besar ini mencoba mengjilat monster di depannya, yang dia tidak tahu apakah itu manusia atau dewa. Pikiran si pakaian kamuflase sudah kosong. Feng Hao meraih leher pakaian kamuflase itu dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit, diam-diam mengamati perubahan warna-warni di wajah pakaian kamuflase itu. Ketika Little Black muncul, wajah pakaian kamuflase itu menunjukkan ekspresi yang tampak benar-benar putus asa. Kemudian, ekspresi Feng Hao acu-ta'acu saat dia berkata, kamu sekarang punya tiga pilihan. Satu, aku lepaskan sekarang, lempar kamu dari sini, lalu hancurkan kamu hingga berkeping-keping. Dua, aku melemparkanmu ke dalam mulut hitam kecil, lalu ia akan mengunyahmu hingga berkeping-keping dan menelanmu, tanpa meninggalkan tulang apapun. Tiga, beritahu aku siapa yang mempekerjakanmu untuk membunuhku. Mendengar kata-kata acu-ta'acu Feng Hao, pakaian kamuflase itu akhirnya sadar kembali. Hampir secara naluriah, dia melihat ke bawah ke kakinya. Saat itu gelap gulita, dan kemudian dia menemukan bentuk spesifik kota itu di tengah titik cahaya. Ada juga naga hitam besar di depannya, dan rahangnya sedikit terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah tak berdasar. Yang satu hancur berkeping-keping, dan yang lainnya dibiarkan tanpa tulang. Tiga ribu tujuh puluh. Satu hancur berkeping-keping, dan yang lainnya tidak memiliki tulang tersisa. Tak satu pun dari mereka yang merupakan cara mati yang baik. Bagi seorang wanita, apalagi wanita yang menyukai kecantikan, kedua cara kematian ini mungkin lebih menakutkan daripada kematian. Namun untuk seragam kamuflase tidak ada perbedaan. Itu adalah kematian yang sama. Apakah dia hancur berkeping-keping atau tidak ada tulang yang tersisa, tidak ada bedanya dengan seragam kamuflase. Ada pun pilihan ketiga. Haruskah dia mengungkapkan majikannya? Dia bisa hidup jika dia mengungkapkan nama majikannya. Seragam kamuflase itu tidak pasti, tapi itu adalah sebuah kemungkinan. Setidaknya, itu adalah secercah harapan. Namun, gambaran istri dan anaknya tiba-tiba terlintas di benaknya, dan kemudian dia teringat akan hukuman organisasi bagi pengkhianat. Membocorkan informasi organisasi setelah tertangkap tidak ada bedanya dengan pengkhianatan. Senyuman pahit terlihat di wajah seragam kamuflase itu. Dia melirik Feng Hao yang tanpa ekspresi dan naga hitam besar yang masih berputar-putar di sekitar mereka. Seragam kamuflase itu perlahan menutup matanya. Bagi seseorang yang akan mati, apakah orang di depannya adalah manusia, dewa, atau monster, itu tidak ada artinya. Mati di tangan dewa tidak lebih baik daripada mati di tangan iblis. Melihat seragam kamuflase perlahan menutup matanya, dan bahkan rasa takut di wajahnya telah hilang sama sekali, berubah menjadi keheningan. Jantungnya yang semula berdebar kencang karena ketakutan juga perlahan menjadi tenang. Seragam kamuflase sebenarnya siap menerima kematian dengan damai. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, melihat seragam kamuflase yang wajahnya setenang sumur kuno. Setelah menatapnya lama, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Lalu, Feng Hao langsung melepaskan tangan kanannya yang sedang mencubit seragam kamuflase. Tangan yang mencubit lehernya seperti penjepit raksasa menghilang dalam sekejap. Seragam kamuflase itu menyipitkan matanya dan merasakan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Hampir secara naluriah, seragam kamuflase itu membuka matanya. Aliran udara yang kuat menghantam wajahnya, dan pada saat yang sama, rasa tidak berbobot membuat seragam kamuflase tidak bisa bergerak. Organisasi tersebut telah mengajarinya banyak hal, termasuk berbagai senjata api. senjata api, pertarungan jarak dekat, persembunyian, dan bahkan introgasi anti-penyiksaan. Namun, mereka tidak pernah mengajarinya cara mengatasi jatuh dari ketinggian dan cara mengatasi keadaan tanpa bobot. Tubuhnya terus berjatuhan, dan dasarnya gelap gulita seperti jurang maut. Seragam kamuflase itu melebarkan matanya saat dia menatap tanah di bawah. Lampu-lampu di tanah membentuk gambar-gambar berkilau yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai jalan kota membentuk urat-urat dalam gambar-gambar itu. Untuk pertama kalinya, seragam kamuflase mengetahui bahwa pemandangan malam kota begitu indah dan mempesona. Namun, saat ini, seragam kamuflase sedang tidak mood untuk mengapresiasi pemandangan yang indah. Mungkin ini adalah gambar terakhir dalam hidupnya. Citra kota menjadi semakin besar. Kemudian, pakaian kamuflase tersebut perlahan-lahan dapat melihat gedung-gedung tinggi di kota, lalu berbagai mobil di bawah gedung-gedung tinggi tersebut, dan terakhir para pejalan kaki. Mata berseragam kamuflase mengenang momen terakhir dalam hidupnya. Ia enggan berpisah dengan berkembangnya ekologi dunia ini. Kemudian, dia melihat ke tanah yang semakin dekat. Tria berkamuflase itu mengerutkan bibirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum saat dia menyambut. Kematian. Astaga. Seragam kamuflase itu hampir menyentuh atap sebuah gedung tinggi. Di bawahnya ada jalan ramai yang diterangi lampu neon warna-warni. 50 meter. 40 meter. 30 meter. 20 meter. 10 meter. Melalui seragam kamuflase, dia sudah bisa melihat kepala orang-orang yang berjalan di bawah, seolah-olah berada dalam jangkauannya. Tepat di bawahnya ada kedai barbecue. Di depan warung, ada dua orang pemuda yang tampak sedang menunggu barbequenya keluar dari oven. Ada berbagai macam kedai makanan ringan di sampingnya. Pejalan kaki datang dan pergi dengan senyuman di wajah mereka. Semua orang menikmati malam langka ini. Namun, dia tidak tahu apakah mereka masih bisa tersenyum seperti ini ketika dia jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping di depan mereka. Bahkan ketika dia hancur berkeping-keping dan patah tulang serta daging terciprat ke atasnya, apakah mereka masih bisa menikmati makanan di tangan mereka? Sebenarnya sangat menarik untuk memikirkannya. Di saat-saat terakhir hidupnya, wajah seragam kamuflase itu menampakkan senyuman penuh pengertian. Dia dekat. Seluruh tubuh seragam kamuflase itu seperti karakter besar. Seluruh tubuhnya berada kurang dari dua meter dari tanah. Dia bahkan bisa melihat seekor cacing kecil merangkak keluar dari celah-celah tanah. Pada saat ini, hati seragam kamuflase itu seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Akhirnya, dia akan mati. Seragam kamuflase itu perlahan menutup matanya, menunggu datangnya momen terakhir. Di pasar malam yang ramai, hembusan angin tiba-tiba melanda. Di depan sebuah kedai barbecue, seorang pemuda berusia dua puluhan tiba-tiba memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan berjongkok dengan ekspresi ngeri. Namun, setelah beberapa saat, pemuda itu tiba-tiba melepaskan tangannya yang memeluk kepalanya. Dia berdiri dengan ekspresi kosong dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tadi, sepertinya ada sesuatu yang jatuh. Apakah itu hanya ilusi? Seragam kamuflase menutup matanya dan menunggu datangnya momen terakhir. Namun, setelah sekian lama, seragam kamuflase itu sedikit terkejut. Dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dia merasakan angin dingin bertiup lewat. Seragam kamuflase tiba-tiba membuka matanya dan kemudian sudut matanya bergetar. Jauh tinggi di langit, di atas awan, dewa dengan sepasang sayap di punggungnya yang terbakar dengan amukan api berdiri tegak. Naga hitam besar itu masih berputar-putar. Seragam kamuflase itu menelan air liur di mulutnya lalu memaksa dirinya untuk membuka mulutnya. Anda. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Feng Hao menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian, tangan yang memegang kerah bajunya tiba-tiba mengendur. Perasaan tidak berbobot yang membuat seseorang merasa bingung kembali muncul. Seragam kamuflase itu terasa seperti dia jatuh ke jurang maut lagi. Seragam kamuflase itu terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang saat dia melihat pemandangan malam kota yang semakin besar. Kali ini, titik pendaratannya adalah atap sebuah gedung tinggi. Namun, saat dia akan berubah menjadi bubuk, embusan angin bertiup lewat. Ketika seragam kamuflase kembali sadar, dia muncul lagi di langit di atas awan. Ekspresi seragam kamuflase berubah drastis. Wajahnya pucat saat dia menatap Feng Hao yang acuh tak acuh. Bahkan kematian tidak akan membuatku bersenang-senang. Seekor kucing bermain dengan tikus. Mulut seragam kamuflase itu bergerak-gerak. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, tangan yang memegangnya mengendur sekali lagi. Sesosok jatuh lagi dari ketinggian 4 hingga 5 ribu meter. Tiga kali, empat kali, lima kali. Setelah berulang kali melewati kematian, seragam kamuflase, yang telah menganggap kematian sebagai jalan pulang, perlahan mulai rusak. Anggota tubuhnya mulai melemah dan rasa takut di hatinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Hatinya, yang awalnya acuh tak acuh terhadap kematian, telah lama menghilang ketika dia bersentuhan dengan kematian lagi dan lagi. Ketakutan akan kematian, atau lebih tepatnya, ketakutan akan kematian tumbuh sedikit demi sedikit. Kematian tidak menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah momen sebelum kematian. Oleh karena itu, setelah melewati kematian berulang kali, hati seragam kamuflase itu hancur. Sepuluh kali. Bunuh aku. Tiga belas kali. Kamu adalah iblis. Lima belas kali, enam belas kali. Sekali lagi, ia terlempar dari ketinggian empat hingga lima ribu meter. Di udara, kekuatan seragam kamuflase sepertinya tersedot keluar dari tubuhnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berteriak dengan kekuatan terakhirnya. Saya akan bicara, saya akan bicara. Ini Su Weng Suan. Embusan angin bertiup lewat. Di udara, sosok seragam kamuflase menghilang. Dengan lembut mengambang di bawah bulan terang di langit, Feng Hao meraikrah seragam kamuflase dan menatapnya dengan tenang. Su Weng Suan. Seragam kamuflase membuka matanya dengan ekspresi pahit dan mengangguk dengan susah payah. Larut malam, Su Weng Suan kembali ke kondominium dalam keadaan mabuk. Baru-baru ini, karena popularitas pertempuran dewa kuno, rasa frustrasi Su Weng Suan semakin meningkat dari hari ke hari. Bahkan variety show yang sudah lama dia pesan ditolak olehnya. Beberapa hari ini, dia berkeliaran di klub malam, menikmati bunga dan anggur. Setelah kembali ke rumah, Su Weng Suan menyalakan lampu di ruang tamu. Saat dia melepas jaketnya yang berbau alkohol, dia tiba-tiba membeku. Lalu, sedikit rasa takut muncul di wajahnya.